Menara langit jahat, bahaya perlahan mendekat, dan semua elit di dalam istana Sie yang mulai berjalan menuju menara kristal ungu di tengah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saat ini bersama orang-orang di pavilion pedang langit karena kesepakatan antara Zhao Feng dan orang suci pedang kecil. Sampai sekarang, menyelesaikan ancaman Black Destruction Serpent Dragon adalah hal yang paling penting. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Mereka belum banyak mengintai di istana Sie yang paling-paling, mereka hanya melihat sepersepuluh dari istana. Namun, tidak ada jumlah harta yang sepenting hidup mereka. Setiap orang memiliki waktu kurang dari 20 hari, itulah sebabnya Zhao Feng menyetujui Little Sword Sein begitu cepat. Jika Zhao Feng dan Nan Gongsheng peduli dengan keuntungan pada saat ini, mereka tidak akan bergabung dengan grup karena lebih mudah sendiri. Dalam perjalanan, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan jahat di dalam tubuh Nan Gongsheng bertindak tidak biasa, dan ekspresi Nan Gongsheng serius tetapi bersemangat. Untuk saat ini, Nan Gongsheng masih dapat mempertahankan sikapnya, tetapi kristal dewa jahat semakin merusaknya. Siapa yang tahu berapa lama main Calming Pearl, Water Soul Pearl, dan Green Water Sky Lotus akan berpengaruh. Zhao Feng sedikit khawatir. Dia akan menghormati keputusan Nan Gongsheng. Dia setuju untuk membantu, jadi dia akan melakukannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Menara kristal ungu yang terlihat mulai menjadi lebih besar. Semakin dekat mereka, semakin kuat kekuatan dari menara kristal ungu. Menara kristal ungu mengandung kekuatan tertinggi. Sedikit saja aura yang bocor darinya sangat menakutkan. Pedang dewa kuno Modong Yao yang compang kemping merasakan sesuatu. Dia kemudian melirik ke arah Nan Gongsheng. Hati semua orang mulai berdebar di bawah aura menakutkan, dan bahkan Yuan sejati di dalam tubuh mereka mulai bergetar gelisah. Hanya Nan Gongsheng yang bersemangat, dan beberapa kekuatan di dalam tubuhnya sangat aktif. Meskipun menara kristal ungu tampaknya tidak jauh, itu beberapa jam setelah mereka pergi, ke Kaisaran dan Istana Penangguhan Langit tiba lebih dulu. Aura yang sangat menakutkan. Menara kristal ungu ini mungkin berisi beberapa kekuatan yang tersisa dari dewa jahat si Eyang. Kakak bela diri senior Zuge memiliki ekspresi serius. Tidak ada yang tahu mengapa kekuatan tersegel di dalam menara kristal ungu mulai menjadi aktif, tetapi tekanan yang memancar darinya hampir membuat semua orang tidak dapat menggunakan Yuan sejati mereka sama sekali. Kelompok-kelompok dari keluarga Duanmu, Pavilion Pedang Langit, dan beberapa pasukan lain segera tiba juga. Orang lain pernah ke sini sebelumnya. Hidung Nan Gongsheng berkedut saat cincin hidung merah emas bergetar sedikit. Cincin hidung emas merah tua ini berasal dari kerangka emas di dalam kota yang hancur, dan memiliki indera penciuman yang luar biasa. Itu bisa digunakan untuk melacak orang lain dan bahkan mencium elemen berbagai harta karun. Sepatu Zhao Feng juga berasal dari kerangka emas, tetapi sepatu itu meledak setelah rusak di gedung penyempurnaan. Begitu Nan Gongsheng mengatakan bahwa Celepuk, pintu diam ke menara kristal ungu terbuka, dan dua sosok meluncur keluar. Ini Ji Woo Ji, seorang pria botak dengan jubah perang gelap menarik perhatian semua orang. Kedua toko ini berasal dari Istana Sembilan Kegelapan. Ji Woo Ji bisa sedikit menenangkan emosinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Raja lainnya mengacak-acak dan tampak seperti kehilangan jiwanya. Saudara Ji Woo, seperti apa situasi di dalam menara? Seorang raja bertanya dengan rasa ingin tahu. Menara ini seharusnya menjadi tempat kultivasi dewa kuno Siyayang, dan mengandung kekuatan mengerikan yang menekan semua kekuatan luar. Ji Woo Ji memaksa dirinya untuk tenang dan menarik napas dalam-dalam. Kedua sosok itu duduk di tanah dan bermandikan keringat dingin. Kami tidak melihat makhluk hidup apapun di menara, tetapi jiwa kami dan Yuan sejati benar-benar tertekan. Kami bahkan tidak bisa menggunakannya, kata raja yang lain dengan kaget. Baik jiwa dan Yuan sejati ditekan. Suanyuan Wen dan rekan-rekannya saling memandang saat mereka mulai menganalisis situasi di dalam menara kristal ungu. Tanpa ragu, menara kristal ungu harus menjadi pusat istana Siyayang. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, kelompok-kelompok dari beberapa kekuatan lain dapat terlihat di sekitar menara kristal ungu. Di antara mereka adalah pasukan dari keluarga Ji, istana Grandukeqi, dan keluarga Jiang. Kita tidak bisa memasuki kedalamannya, kata Jilan. Berbagai pasukan semuanya tersebar di istana Siyayang, dan beberapa pasukan telah tiba lebih awal dari yang lain. Mungkin ada sejumlah kecil kelompok yang masih berada di tempat-tempat seperti gedung penyempurnaan atau ruang buku gelap, tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang akan mendekati pusat istana Siyayang dari ancaman kematian bagi naga ular penghancur hitam. Cheng, suara mendesing. Seorang pria berkaus mendarat di atap menara kristal ungu. Xin Wu Heng, laki-laki dengan kaus itu sendirian, dan dia menonjol. Xin Wu Heng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia memiliki ekspresi serius ketika dia melihat kelompok-kelompok dari istana penangguhan langit, kekaisaran, Zhao Feng dan Nan Gongsheng, dan Mo Dongyao. Menara kristal ungu ini disebut menara langit jahat, dan memiliki sisa kekuatan dewa yang tersisa. Meskipun sangat lemah dan bahkan tidak seperseribu dari puncaknya, itu bisa menekan apapun di bawah level demigod. Xin Wu Heng menghela nafas panjang. Menara langit jahat, semua orang merasa aneh. Bagaimana Xin Wu Heng tahu nama menara ini? Xin Wu Heng, apakah itu berarti kamu sudah memasukinya? Zhao Feng bertanya. Xin Wu Heng mengangguk. Dia memang sudah masuk ke dalam, tapi dia gagal. Selain itu, Xin Wu Heng telah melakukan beberapa pengintaian. Semua bangunan di sekitar menara langit jahat itu penting, dan banyak dari mereka memiliki arai terlarang dewa yang menjaganya. Menara langit jahat masih memiliki sedikit kekuatan dewa yang tersisa. Itu menekan yuan sejati yang terkuat, kemudian jiwa dan tubuh. Dengan kata lain, semakin tinggi kultivasi yang dimiliki, semakin banyak kerugian yang mereka miliki, jelas Xin Wu Heng. Kegagalan Ji Wu Ji dan Xin Wu Heng membuat sebagian besar orang menyerah pada Evil Sky Tower. Saya ingin mencoba, kata Nan Gong Sheng. Tanda berwarna ungu dan darah didahinya berkedip, dan sensasi pemanggilannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak masalah dengan itu. Xin Wu Heng melirik ke arah Nan Gong Sheng seolah sedang memikirkan sesuatu. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda semua berita yang lebih penting. Jelas bahwa Xin Wu Heng tidak terlalu tertarik dengan menara langit jahat itu sendiri. Tugas yang paling penting adalah bagaimana melarikan diri dari Black Destruction Serpent Dragon. Berita penting, mata semua orang mendarat di wajah Xin Wu Heng. Xin Wu Heng sama dengan Zhao Feng mereka berdua adalah sosok misterius yang diselimuti kabut, dan tidak ada raja yang bisa melihat menembus mereka. Saya telah menemukan inti dari arai terlarang Tuhan, kata Xin Wu Heng lugas. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. The Black Destruction Serpent Dragon menyebutkan dua poin saat mengancam mereka. Yang pertama adalah kunci dari Yuan Siling Divine Chains dan yang kedua adalah inti dari Gods Forbidden Arai. Mendapatkan kunci atau menghancurkan inti akan menyelamatkan mereka dari murka Black Destruction Serpent Dragon. Tidak ada yang menyangka bahwa Xin Wu Heng sudah menemukannya. Manusia lemah, arai terlarang dewa penuh dengan kekurangan, tetapi jika kamu menghancurkan intinya, aku akan menyelamatkanmu. Sebuah suara yang memerintah tertinggi terdengar di telinga semua orang yang hadir. Suara naga ular hitam dapat didengar dengan jelas oleh mereka yang memiliki tanda kehancuran. Arai terlarang Tuhan, bawa kami ke sana dengan cepat. Ini mungkin kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Kakak bela diri senior Zuge mengungkapkan ekspresi gembira, dan Zhao Feng juga mengungkapkan beberapa emosi. Pikiran senior martial brother Zuge sama dengan pikirannya. Itu juga rencanaku. Kekuatanku terbatas. Xin Wu Heng mengangguk. Dia menemukan inti dari arai terlarang dewa, tetapi kekuatannya terbatas, jadi dia tidak dapat membalikkan keadaan sendirian. Manusia lemah, kamu tidak bisa mengendalikan arai terlarang dewa atau menggunakannya untuk mengancamku. Ejek naga ular hitam. Di Istana Xie Yang, arai terlarang dewa dapat dianggap sebagai jaring besar yang menutupi segala sesuatu di dalam dan luar. Selama mereka menemukan inti mendapatkan kendali atas itu, mereka akan dapat mengendalikan seluruh arai terlarang dewa juga. Ini adalah pikiran pertama yang dimiliki Zhao Feng ketika dia memasuki Istana Xie Yang. Bukan hanya dia yang memiliki rencana ini ada juga Senior Marsial Brother Zuge, Xin Wu Heng, dan beberapa lainnya. Ada juga orang-orang yang memikirkan kunci rantai ilahi penyegel Yuan. Jika mereka bisa mendapatkan kuncinya, mereka bisa menggunakannya untuk mengancam Black Destruction Serpent Dragon. Lagi pula, kemungkinan besar hanya ada satu kunci. Inti dari arai terlarang dewa ada di belakang kita. Xin Wu Heng berbalik, dan semua orang melihat bangunan perak gelap yang terbuat dari bahan logam, dan tidak memiliki pintu masuk. Tidak ada cara untuk masuk, dan bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka merasakan kekuatan yang sangat besar dari arai terlarang dewa. Bangunan ini disebut gedung arai dewa, dan semua sekelar ke arai terlarang ada di sini, Xin Wu Heng menjelaskan, dan berbagai kelompok mulai menuju gedung arai dewa. Menara langit jahat dan gedung arai dewa berada tepat di sebelah satu sama lain. Tentu saja, masih ada sejumlah kecil orang yang tinggal di sebelah menara langit jahat dan tidak menyerah. Di antara mereka adalah Suanyuan Wen, Pangeran Kesembilan, Dua Setan Rambut Ungu, Zhao Yufei, Luo Zun, dan Mo Dong Yao. Ada lebih dari selusin raja yang ingin mencobanya. Tidak masalah jika kamu mencobanya. Xin Wu Heng tidak menentangnya. Cukup tahu kapan harus menyerah. Meskipun menara langit jahat tidak akan mengancam hidup Anda, itu dapat melakukan beberapa hal aneh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu kata-kata itu selesai, semua sosok mulai menuju menara langit jahat. Bagaimanapun, menara langit jahat adalah tempat dewa kuno Xie yang berkultivasi, dan itu adalah pusat istana Xie Yang. Yang lain berkumpul di gedung arai dewa dan mencoba mencari cara untuk memasukinya. Tidak ada yang salah dengan hanya menyaksikan kekuatan dewa. Suanyuan Wen memasuki Evil Sky Tower dengan kecepatan tercepat. Di belakangnya adalah Pangeran Kesembilan, Zhao Yufei, Duo Iblis Berambut Ungu, dan yang lainnya. Pangeran Kesembilan awalnya berada di peringkat ke-13 pada peringkat imperial jenius, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat raja tingkat puncak setelah memasuki istana Xie Yang. Hu Bang. Begitu mereka melangkah ke menara langit jahat, aura jahat muncul. Tampaknya mampu menghancurkan surga dan bumi. Raja yang lebih lemah hampir memuntahkan darah, dan Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi berat saat Yuan sejati di tubuhnya tampak membeku. Yuan sejati hampir sepenuhnya dibatasi di sini. Beberapa Void God Rilem Kings merasa sangat terganggu setelah memasuki menara. Karena tingkat Yuan sejati Zhao Feng adalah yang terendah, dia hanya melepaskan kendali Yuan sejatinya dan membiarkan aura menekannya. Kekuatan Dewa Aura jahat di dalam menara langit jahat menekan Yuan sejati dari semua ahli normal. Void God Rilem Kings saat ini merasa Yuan sejati mereka membeku. Semakin banyak yang melawan, semakin kuat kekuatannya. Oleh karena itu, Zhao Feng membuat keputusan yang cerdas dan membiarkan aura menekan Yuan sejatinya. Ini akan menurunkan tekanan yang harus dia hadapi. Celepuk Di sisi lain, satu Void God Rilem Kings secara naluriah mengedarkan tru Yuan-nya dan segera memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Perbedaan antara orang-orang ini segera terlihat. Yang paling depan adalah Suanyuan Wen, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Setelah mereka adalah raja tingkat puncak seperti Pangeran ke-9, sementara di belakang mereka adalah raja tingkat domain seperti Luo Sun. Kekuatan di dalam Menara Dewa Jahat bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Tidak heran bahkan Xin Wu Heng gagal. Wajah beberapa raja normal menjadi merah setelah mengambil hanya beberapa langkah, dan mereka ingin pergi. Mereka hanya bisa menonton saat kelompok pertama melangkah lebih jauh. Duo iblis berambut ungu bisa berjalan paling depan. Zhao Feng bahkan belum mencapai alam dewa kekosongan. Luo Zun marah. Alasan Suanyuan Wen bisa berjalan paling depan adalah karena kultivasi dan kekuatannya. Sebagai keajaiban tingkat kaisar dari kekuatan bintang 4, dia kuat bahkan di antara kaisar. Zhao Yufei memiliki garis keturunan ras spiritual dan tubuh yang unik. Mo Dongyao memiliki senjata dewa kuno yang melindunginya. Namun, sungguh luar biasa bahwa Zhao Feng dan Nan Gongsheng bisa berjalan di depan juga. Secara komparatif, kekuatan di sini menekan Yuan sejati lebih kuat daripada jiwa dan tubuh fisik. Zhao Feng tidak merasa kesulitan untuk bergerak. Dalam hal jiwa, hanya Suanyuan Wen yang bisa dibandingkan dengannya. Dalam hal tubuh fisik, Zhao Feng telah mencapai tingkat kelima dari tubuh petir suci dan melampaui hampir semua raja lain yang hadir. Setelah menyerahkan kendali penuh atas Yuan sejatinya, Zhao Feng lebih santai daripada yang lain. Namun, yang paling tidak biasa adalah Nan Gongsheng. Meskipun kultivasi, tubuh, dan jiwanya semuanya relatif rata-rata, dia bisa berjalan di depan. Bahkan ada perasaan melayang ketika dia berjalan, dan kekuatan jahat di dalam tubuhnya sangat aktif. Zhao Feng menyadari bahwa kekuatan jahat di dalam menara dewa jahat tampaknya tidak menekan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng mengjilat bibirnya dengan kegembiraan dan harapan. Beberapa saat kemudian, kelompok raja perlahan mencapai lantai dua menara dewa jahat. Semua orang menemukan beberapa harta berharga, dan ada meja, kursi, buku, dan gambar di depan mereka yang tidak biasa. Aura yang dipancarkan beberapa item ini tidak lebih lemah dari senjata dewa di bawah standar. Namun, arah terlarang dewa di dalam menara dewa jahat sangat lengkap dan tidak memiliki kekurangan. Bahkan jika tidak, tidak ada yang bisa mengambil item karena penindasan dari kekuatan dewa yang tersisa. Tekanan di lantai dua jauh lebih kuat dari yang pertama. Lima orang di depan baik-baik saja, tetapi beberapa raja di belakang mereka merasa tidak bisa bernapas saat tekanan meningkat. Terlepas dari penindasan khusus Yuan sejati, aspek penindasan lainnya bahkan tidak sekuat alam mimpi kuno. Ekspresi Zhao Feng tetap sama. Dia sering memasuki alam mimpi kuno, jadi dia terbiasa dengan banyak tekanan. Tidak terlalu merepotkan baginya untuk berjalan di menara dewa jahat dengan jiwa dan tubuhnya yang kuat. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, lima jenius di paling depan mencapai lantai tiga menara dewa jahat. Pemandangan di lantai tiga berbeda. Itu terkait dengan lingkungan tempat pemilik menara dewa jahat tinggal. Tidak ada yang memperhatikannya mereka terus masuk lebih jauh. Pada titik ini, beberapa raja normal sudah mundur. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka mungkin tidak memiliki energi untuk kembali keluar. Lima orang pertama tidak tahu berapa lantai yang dimiliki menara dewa jahat, jadi mereka terus mendaki. Beberapa waktu kemudian, Suanyuan Wen, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao mencapai lantai lima. Pada saat ini, keringat muncul di dahi Suanyuan Wen, sementara laju pernapasan Zhao Yufei bertambah cepat dan wajahnya menjadi merah. Aku akan tinggal di lantai lima. Suanyuan Wen tersenyum tipis saat dia tiba-tiba duduk. Empat lainnya bingung Suanyuan Wen adalah orang terkuat di sini. Mengapa dia tidak melanjutkan, kekuatan di tempat ini sangat berbeda dari apa yang saya kultivasi. Saya hanya ingin tinggal di sini dan merasakan aura kekuatan Tuhan itu. Suanyuan Wen mengungkapkan ekspresi sedikit malu, dan Zhao Feng mengerti bagaimana dan mengapa Xin Wu Heng gagal. Istana Xie yang mengandung banyak kekayaan, tetapi tidak semuanya cocok untuk semua orang. Istana penangguhan langit tempat Suanyuan Wen berasal adalah negara adidaya bintang 4 dengan tekniknya sendiri, sedangkan menara langit jahat berisi kekuatan jahat yang jauh berbeda dari teknik yang dia kembangkan. Alih-alih mengambil risiko, lebih baik baginya untuk mengetahui batasannya dan hanya merasakan sisa kekuatan dewa. Alam ilahi surgawi berada di atas manusia, itu milik domain para dewa. Alam ilahi surgawi adalah apa yang datang setelah alam cahaya mistik. Begitu seseorang menerobos alam ini dan melewati kesengsaraan dewa, mereka akan dikenali oleh langit dan bumi itu sendiri dan menjadi dewa. Dewa Kunosie yang adalah ahli tingkat dewa, dan menurut legenda, setiap dewa memiliki posisi masing-masing. Bagi para ahli normal, ini hanya legenda, tetapi kekuatan dewa di dalam menara langit jahat membuat hati beberapa jenius berdebar. Jika mereka bisa mendapatkan kekuatan ini, mereka mungkin bisa menyentuh wilayah para dewa. Ini adalah sesuatu yang kaisar dan dewa suci alam cahaya mistik tidak akan bisa menolaknya. Merasakan kekuatan dewa adalah kesempatan sekali seumur hidup. Xuanyuan Wen menutup matanya. Ini meninggalkan empat orang di depan Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Wajah Zhao Yufei mulai pucat di lantai enam, tapi dia masih bisa melawan karena dia memiliki garis keturunan ras spiritual. Di sisi lain, Mo Dongyao lebih mengandalkan senjata dewa kuno untuk perlindungan. Yufei, Nona Mo, mengapa kalian berdua tidak menyerah? Keberuntungan di dalam menara langit jahat mungkin berbahaya, dan bahkan mungkin tidak cocok untuk kalian berdua, kata Zhao Feng. Xin Wuheng bahkan mungkin belum memasuki lantai berikutnya. Saudara Feng, saudara bela diri senior Nan Gong, hati-hati. Zhao Yufei tidak melanjutkan. Mungkin garis keturunan ras spiritual masih bisa membawanya lebih tinggi, tetapi dia bisa melihat bahwa kekayaan di dalam menara langit jahat tidak cocok untuknya. Maaf, tapi aku harus melanjutkan. Inilah yang diinginkan oleh senior Swatsein, jawab Mo Dongyao, dan pedang dewa kuno yang compang kemping di tangannya melepaskan cahaya pedang hijau samar yang mengelilinginya. Oke, Zhao Feng tidak memaksanya. Orang suci pedang kecil telah menyerah pada tubuh fisiknya dan bergabung dengan senjata dewa kuno, sehingga pemahaman dan penguasaannya terhadap pedang dao telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ta, 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 hanya Zhao Feng dan dua lainnya yang tersisa berjalan di menara langit jahat. Dalam perjalanan ke atas, tanda berwarna ungu dan darah didahin Nan Gongsheng berkedip, dan rambutnya menjadi warna yang sama dengan tanda tersebut, yang sekarang berbeda dengan rambut ungu menerawang Zhao Feng. Weng, cahaya berwarna ungu dan darah berkilauan di sekitar tubuh Nan Gongsheng seolah-olah sangat bersemangat dan tidak sabar. Dari ketiganya, Nan Gongsheng berjalan di paling depan karena kekuatan dewa jahat di dalam menara langit jahat tidak menekannya sama sekali. Di lantai tujuh, Nan Gongsheng berhenti sekarang, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Itu datang dari pemuda berambut ungu, yang diselimuti cahaya kemasan. Zhao Feng, ekspresi bersemangat dan tidak sabar Nan Gongsheng meredup sedikit saat dia merasakan hawa dingin membekukan jiwanya. Pada saat ini, mata kiri pemuda berambut ungu itu seperti kolam yang membeku karena membekukan jiwa Nan Gongsheng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menggunakan garis keturunan matanya di Evil Sky Tower? Mo Dongyao tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa melepaskan SWAT Dao Inten di bawah tekanan Evil Sky Tower atau kekuatan lainnya, tapi pemuda ini masih bisa menggunakan garis keturunan matanya. Menghadapi garis keturunan mata kiri Zhao Feng, tubuh Nan Gongsheng bergetar, dan keringat dingin muncul di dahinya. Hu, Nan Gongsheng menghela nafas saat keringat dingin menutupi punggungnya. Dia segera duduk dan mulai berkonsentrasi. Zhao Feng, terima kasih. Ekspresi kompleks Nan Gongsheng mengandung rasa terima kasih. Pada saat ini, garis keturunan mata Zhao Feng dilepaskan, dan rambut ungu-nya berhembus liar saat dia melepaskan aura milik era kuno yang bisa menakuti dewa dan iblis. Aura ini tidak dapat ditekan oleh kekuatan dewa yang tersisa di dalam menara langit jahat. Yang kuno rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi debu yang tak ada habisnya. Sebuah desahan tua tampaknya bergema di seluruh pikiran Zhao Feng. Peng, peng, pada saat ini, mata spiritual dewa mulai berdebar, dan aura jahat di dekatnya mulai bergetar gelisah. Pada saat yang sama, sosok berwarna ungu dan darah di lantai tertinggi menara langit jahat berseru, aura dewa kuno. Apa hubungan antara garis keturunan mata itu dan delapan mata dewa agung? Tekanan dari aura jahat menurun. Di lantai tujuh, mata Nan Gongsheng mulai menjadi jernih kembali saat dia menjadi tenang, dan dia menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Ketiganya terus berjalan menuju lantai yang lebih tinggi dari menara langit jahat. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu. Tidak ada yang tahu berapa lantai yang telah mereka lewati, tetapi ketiganya akhirnya mencapai puncak. Lantai atas menara langit jahat kosong selain dari kasur hitam. Tidak ada seorang pun di sini, dan tekanan kekuatan dewa telah mencapai titik ekstrim di sini. Tubuh Zhao Feng kaku sampai dia hampir tidak bisa bergerak. Bahkan bernapas pun sulit, tapi untungnya, mata spiritual Tuhannya tidak terpengaruh. Hati-hati, alis Zhao Feng berkerut. Dia merasakan sumber energi mental yang sangat besar yang bahkan membuat mata spiritual Tuhannya gelisah. Dia segera mulai memeriksa semua yang ada di area itu dengan garis mata kirinya, tetapi dia diblokir oleh sisa kekuatan dewa jahat. Ta, ta, tanda berwarna ungu dan darah didahinan Gongsheng mulai berbunyi, dan kekuatan pemanggilan membuatnya berjalan menuju futon hitam di tengah. Zhao Feng segera menggunakan garis keturunan matanya untuk mencoba menghentikannya tetapi dihalangi oleh kekuatan dewa jahat. Dia dan Modong Yao hanya bisa menyaksikan Nan Gongsheng tiba di futon hitam dan duduk seolah-olah dia adalah pemiliknya. Boom! Begitu Nan Gongsheng duduk, kekuatan dewa yang tersisa di seluruh menara langit jahat bergetar. Seolah-olah ruang itu sendiri akan retak. Aura terlarang menyapu istana Xie yang dari menara langit jahat dan membuat banyak makhluk gemetar ketakutan. Tubuh pikiran dewa jahat. Pada saat ini, kekuatan dewa yang tersisa di dalam menara langit jahat mulai bergetar. Zhao Feng dan Modong Yao melihat cahaya berwarna ungu dan darah keluar dari sudut Evil Sky Tower dan berinteraksi dengan futon hitam di tengah lantai tertinggi. Nan Gongsheng sedang duduk di futon hitam itu. Peng! 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 Sepertinya ada semacam sumber di dalam tubuhnya yang berubah menjadi hati dan memanggil cahaya berwarna ungu dan darah. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan Evil God yang terlarang menyapu seluruh istana Xie yang mulai dari Evil Sky Tower. Di dalam menara langit jahat, Suanyuan Wen, Zhao Yufei, dan teman-temannya yang berada dalam kondisi pemahaman merasa tidak dapat bernapas, dan Yuan sejati dan darah di dalam tubuh mereka mulai membeku. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan dewa yang tersisa berkumpul menuju lantai tertinggi? Suanyuan Wen tercengang. Selama dua hari terakhir, dia diam-diam memahami kekuatan dewa yang tersisa, dan dia menyadari bahwa kekuatan ini bukan milik siapapun. Sebaliknya, itu terkandung di dalam menara langit jahat itu sendiri. Karena kekuatan dewa yang tersisa tidak dikendalikan atau dimiliki oleh siapapun, sekarang sangat lemah setelah begitu banyak waktu berlalu. Namun, meskipun pingsan, pangkat kekuatan ini masih dengan mudah melampaui Raja dan Kaisar normal. Bahkan dewa suci alam cahaya mistik yang normal akan ditekan sampai tingkat tertentu. Di belakang menara dewa jahat, pasukan dari Istana Penangguhan Langit, Kekaisaran, Istana Sembilan Kegelapan, Paviliun Pedang Langit, Keluarga Duanmu, dan Kompi berkumpul di depan sebuah bangunan logam gelap yang disegel. Bangunan logam yang disegel ini adalah gedung arai dewa dan inti dari arai terlarang dewa Istana Sieyang. Di depan gedung arai dewa berdiri Sin Wuheng dan kakak Bella diri Senior Suge. Mereka berada di paling depan, dan di sebelah mereka ada beberapa master arai. Di bagian paling tengah adalah pusaran air lima warna yang terbuat dari susunan. Weng, Raja yang tersisa membentuk garis panjang dan menggabungkan Yuan sejati mereka ke bahu raja di depan mereka. Gelombang Tru Yuan kemudian mengalir ke Sin Wuheng dan teman-temannya di depan, dan kemudian ke dalam susunan pusaran air lima warna. Sin Wuheng dan Senior Martial Brother Suge berdiri di depan arai pusaran air lima warna dan menggunakan teknik mendalam untuk memanggil kekuatan dalam arai pusaran air lima warna. Sebuah rune ditembakkan dari arai pusaran air lima warna dan masuk ke gedung arai dewa. Weng, cahaya ilahi berdesir di permukaan gedung arai dewa, dan aura mengerikan dilepaskan yang membuat semua orang tidak bisa bernapas. Namun, kusen pintu putih mulai terbentuk di permukaan bangunan yang gelap. Kami hanya tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan pemeriksaannya. Sin Wuheng menghela nafas. Saya tidak berpikir bahwa saudara Sin juga berspesialisasi dalam teknik rahasia warisan surga atau bahwa Anda telah mencapai tingkat penguasaan seperti itu. Kakak bela diri Senior Suge mengungkapkan ekspresi aneh. Saya hanya tahu sedikit tentang teknik rahasia Heaven's Legacy dari unit cabang. Saya tidak sekompleks broter Suge, kata Sin Wuheng dengan rendah hati. Bahkan jika dia tahu bagaimana mendapatkannya, akan sulit baginya untuk melakukannya sendiri. Untungnya, Senior Marsial Broter Suge adalah seorang jenius yang sangat berpengetahuan. Penguasaan teknik rahasia Heaven's Legacy-nya lebih lengkap. Mereka akhirnya berhasil menemukan titik terobosan karena semua raja mengumpulkan kekuatan mereka. Hmm, Alis Sin Wuheng tiba-tiba berkerut saat dia berbalik ke arah Menara Langit Jahat dengan sepasang mata yang berkedip. Kekuatan dewa terlarang tiba-tiba menyapu ke segala arah dari Menara Langit Jahat menuju Istana Sia yang lainnya. Kekuatan itu, ekspresi semua raja berubah secara dramatis. Seolah-olah mereka berada dalam gelombang besar dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Begitu aura terlarang tiba, semua kekuatan di dalam tubuh semua orang membeku, dan para raja di depan gedung arah dewa seperti zombie. Hanya Sin Wuheng, kakak bela diri Senior Suge, dan sejumlah kecil orang yang dapat melihat apa yang terjadi. Ada jejak samar dari sisa kekuatan dewa di dalam Menara Langit Jahat, dan sepertinya itu sedang dibangunkan. Itu berkumpul bersama. Mata Sin Wuheng berbinar. Karena dia pernah ke Evil Sky Tower sebelumnya, dia mengerti sedikit tentang itu. Sin Wuheng telah menemukan sisa kekuatan dewa. Itu tidak memiliki pemilik, tetapi tanpa keberuntungan dan takdir yang cukup, seseorang tidak dapat memperoleh kekuatan ini bahkan jika mereka tahu itu ada di sana. Mengesampingkan itu, tidak ada yang berani menyentuhnya sejak awal. Hanya ada sedikit harapan jika teknik yang dikultifasikan sama dengan teknik yang dikembangkan oleh dewa kuno Si Eyang. Teknik yang Sin Wuheng kembangkan benar-benar berbeda, jadi dia tidak bisa mendapatkan kekuatan itu. Sebaliknya, dia harus bersembunyi lebih jauh dari yang lain. Selain itu, Sin Wuheng samar-samar merasakan aura energi mental yang dapat mempengaruhi semua kekuatan dewa yang tersisa di dalam Menara Langit Jahat. Dia tidak ingin mengambil risiko, jadi dia menyerah untuk pergi ke Menara Langit Jahat. Di luar istana Si Eyang, peng bom, tubuh hitam besar Black Destruction Serpent Dragon menabrak arai terlarang dewa. Semakin banyak kekurangan dalam arai terlarang dewa terungkap, dan retakan sesekali muncul. Cahaya berwarna ungu dan darah yang ditembakkan tidak sekuat sebelumnya. Eh, jejak samar kekuatan dewa, naga ular penghancur hitam tiba-tiba berhenti saat mengungkapkan ekspresi waspada dan terpana. Hu, gelombang kekuatan terlarang dewa jahat bahkan menyapu keluar istana Si Eyang. Meskipun Black Destruction Serpent Dragon tidak bergerak, kesungguhan muncul di matanya. Setelah disegel selama ribuan tahun, Black Destruction Serpent Dragon sangat lemah, dan tidak bisa menggunakan banyak kemampuannya karena masih memiliki Yuan Sealing Divine Chains yang melilit tubuhnya. Naga ular penghancur hitam juga tidak dapat melihat apa yang terjadi di lantai atas Menara Langit Jahat. Tanda kehancuran pada Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah dibubarkan, dan tanda kehancuran di dalam tubuh Mo Dongyao juga telah dihancurkan oleh senjata dewa kuno. Oleh karena itu, selain dari tiga yang hadir, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di lantai atas Menara Langit Jahat. Zhao Feng dan Mo Dongyao melihat pemandangan yang mengejutkan di depan mereka. Nan Gongsheng duduk di futon hitam, dan semua cahaya berwarna ungu dan darah dari Evil Sky Tower berkumpul di atasnya. Hu, simbol berwarna ungu dan darah didahi Nan Gongsheng sangat jahat, dan sepertinya jantung kedua saat berdebar. Selain itu, gambar jahat berwarna ungu dan darah muncul di kulitnya. Sua, Ledakan, Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat domain spasial berwarna ungu dan darah menutupinya. Domain spasial dipenuhi dengan kilauan perak. Saat lampu berwarna ungu dan darah bergabung ke dalam domain spasial, itu mulai terwujud. Dunia kecil kristal dewa jahat. Mata spiritual dewa Zhao Feng melihat apa yang terjadi. Hanya dalam beberapa napas, domain spasial Nan Gongsheng telah berubah menjadi dunia kecil berwarna ungu dan darah dengan dinding perak. Ketika cahaya ungu dan darah dari menara langit jahat memasuki kristal dewa jahat di pusat dunia kecil, itu mulai terhubung ke sumber kekuatan Nan Gongsheng. Sialan, niat Nan Gongsheng telah terpengaruh. Zhao Feng merasakan gelombang energi mental yang jahat datang dari futon hitam saat bergabung menjadi sumber kekuatan Nan Gongsheng di samping cahaya berwarna ungu dan darah. Wajah Nan Gongsheng mulai berubah saat gambar bunga berwarna ungu dan darah di kulitnya menjadi lebih cerah. Siapa di sana? Zhao Feng mengedarkan niat mata dan beberapa ratus simbol kesengsaraan dewa petir menyala, tetapi Zhao Feng hanya memancarkan tekanan dari niat mata dan tidak benar-benar menyerang. Jika energi mental telah secara paksa mengambil alih tubuh Nan Gongsheng, Zhao Feng dan Mo Dongyao mungkin dapat menghentikannya, tetapi tampaknya siap untuk itu. Itu bersembunyi di dalam kasur hitam, lalu bergabung dengan cahaya berwarna ungu dan darah saat memasuki tubuh Nan Gongsheng. ZZZ kekuatan kesengsaraan dewa dan aura dewa kuno. Benar-benar kejutan, suara lain terdengar dari dalam tubuh Nan Gongsheng. Nan Gongsheng telah berasimilasi dengan kekuatan dewa, dan domain spasial serta sumber kekuatannya telah diubah juga. Bahkan energi mental dan sikapnya telah berubah. Tubuh pikiran energi mental, sebuah suara tua terdengar dari belakang. Ji Yang, niat pedang abadi yang sepertinya bisa mengiris surga dan bumi dilepaskan dari senjata dewa kuno di tangan Mo Dongyao. Pada saat yang sama, garis besar Sein pedang kecil terbentuk dari cahaya pedang setengah transparan di belakang Mo Dongyao. Tubuh pikiran energi mental, tanda tanya, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir. Pikiran energi mental mirip dengan pikiran sebagian demigod, tetapi lebih lengkap. Itu berisi sejumlah energi mental yang bisa berubah menjadi sejenis roh dan mempengaruhi dunia luar. ZZZ itu benar. Aku adalah energi mental dewa panahan meskipun tubuh dewa kuno si Yang. Sosok berwarna ungu dan darah setengah transparan muncul di dalam tubuh Nan Gongsheng. Itu ada dalam keadaan energi mental yang unik. Itu bukan jiwa atau niat, tapi pikiran yang bisa mempengaruhi dunia luar. Sangat beruntung. Zhao Feng menghela nafas. Akan sangat buruk jika itu adalah niat dewa kuno Si Yang sendiri. Niat dewa kuno akan dapat memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati, dan bahkan bisa mengendalikan seluruh istana Si Yang. Itu mirip dengan Demigod Inten di Demigod Forgotten Garden, tapi jelas bahwa istana Si Yang tidak memiliki Ancient God Inten itu hanya istana yang terlupakan yang bukan milik siapapun. Karena badan pikiran ini tidak mengandung bagian jiwa, ia tidak dapat benar-benar mencuri tubuh seseorang, tetapi dapat mempengaruhi dan mengasimilasi orang lain. Aku tidak menyangka kalian manusia memberiku kejutan seperti itu. Domain dan sumber kekuatan orang ini bahkan telah bergabung dengan kristal dewa jahat dari Master Si Yang. ZZZ manusia ini akan menjadi tubuh baru untuk sisa kekuatan Evil Sky Tower. Sampai batas tertentu, dapat dianggap bahwa saya akan memiliki kehidupan baru. Sosok berwarna ungu dan darah yang setengah transparan itu tersenyum puas saat bergabung menjadi sumber kekuatan di dalam tubuh Nan Gong Sheng. Mendengar itu, ekspresi Nan Gong Sheng berubah drastis. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran tubuh pikiran dewa jahat ini. Meskipun tubuh pikiran mental dewa jahat tidak dapat mencuri tubuh, itu bisa mengubah Nan Gong Sheng menjadi orang lain. Nan Gong Sheng akan tetap menjadi Nan Gong Sheng, tetapi kepribadiannya tidak akan sama. Huff, Anda hanyalah tubuh pikiran mental yang sangat sedikit. Aku tidak akan membiarkan Nan Gong Sheng berubah menjadi seseorang seperti dewa kuno Si Yang. Zhao Feng mencibir dingin. Tatap dari dewa mata, mata kiri pemuda itu berubah menjadi pusaran air berwarna ungu tua yang memanjang ke sisi lain jurang. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang menarik energi mental dan jiwa menyelimuti Nan Gong Sheng. Kekeke kekuatan ini belum cukup kuat untuk mengancamku. Tubuh pikiran mental dewa jahat di dalam tubuh Nan Gong Sheng tertawa. Energi mentalnya sangat kuat itu setidaknya sebanding dengan Mystic Light Realm Secret Lord. Siapa bilang aku akan melakukan apapun padamu? Detik berikutnya, jiwa ungu perak hendak meninggalkan tubuh Nan Gong Sheng. Jiwa Nan Gong Sheng, modong yao berseru tak percaya. Apa? Berhenti. Tubuh pikiran mental dewa jahat meraung saat energi mental jahatnya menyapu area tersebut. Meskipun itu adalah tubuh pikiran mental dan dapat mempengaruhi pikiran makhluk hidup, itu tidak dapat mengambil alih tubuh. Begitu jiwa Nan Gong Sheng diambil, rencananya akan gagal itu tidak bisa mengasimilasi cangkang tanpa jiwa, kan? Alih-alih membiarkan kepribadian Nan Gong Sheng diubah, Bagaimana kalau, aku menjaga jiwanya? Mata pemuda berambut ungu itu sepertinya mengandung kilat ungu ilahi. Dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Harga kekuatan. Alih-alih membiarkan kepribadian Nan Gong Sheng diubah, Bagaimana kalau, aku yang menjaga jiwanya? Nada suara dan ketegasan Zhao Feng mengguncang hati modong yao. Dia tercengang dan tidak percaya bahwa Zhao Feng akan menggunakan metode ekstrim seperti itu untuk mengeluarkan jiwa Nan Gong Sheng dari tubuhnya. Namun, langkah ini sangat efektif itu langsung menyebabkan tubuh pikiran mental dewa jahat mulai panik. Menjadi tubuh pikiran mental, itu tidak mampu mengendalikan atau mengasimilasi cangkang yang tidak memiliki jiwa. Tatap dari mata dewa, mayoritas jiwa Yuan Perak dan ungu Nan Gong Sheng sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Zhao Feng. Jiwa Nan Gong Sheng berjuang di udara dan panik. Siapapun yang jiwanya dikendalikan oleh orang lain akan mulai panik. Nan Gong Sheng, kamu tidak bisa menyalahkan Zhao Feng. Anda harus berterima kasih padanya sebagai gantinya. Bahkan jika Anda mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi, apa gunanya jika itu bukan kepribadian Anda sendiri? Sebuah suara tua terdengar dari sosok cahaya pedang putih di belakang punggung modong yao. Sosok putih membentuk garis besar sein pedang kecil, dan dari nada suaranya, orang dapat mendengar bahwa dia menyetujui apa yang dilakukan Zhao Feng. Memang, meskipun Zhao Feng dan Nan Gong Sheng berteman dan saling percaya setelah semua pertempuran yang telah mereka lalui bersama, jika Nan Gong Sheng akan kehilangan kepribadiannya, maka Zhao Feng lebih baik mengeluarkan jiwa Nan Gong Sheng dari tubuhnya. Nan Gong Sheng, Alasan Senior Sword Sein datang adalah untuk menghentikanmu berasimilasi dengan kekuatan Evil God dan berubah menjadi ancaman besar. Jika itu terjadi, maka dia akan membunuhmu sendiri, kata modong yao. Mendengar itu, hati Zhao Feng dan Nan Gong Sheng menjadi dingin. Setelah bergabung dengan senjata dewa kuno, Sein pedang kecil ada dalam keadaan misterius, tetapi jika dia ingin membunuh Nan Gong Sheng, maka bahkan Zhao Feng mungkin tidak dapat menghentikannya. Nan Gong Sheng, santai. Bahkan jika Anda kehilangan tubuh ini, kami masih memiliki banyak akar teratai giok salju daging spiritual, kata Zhao Feng. Akar teratai giok salju daging spiritual. Sosok putih yang terbuat dari cahaya pedang sedikit bergetar, tapi dia telah melewatkan kesempatan terbaik. Akan sulit untuk mendapatkan kembali tubuh pada saat ini. Sua, jiwa Nan Gong Sheng akhirnya meninggalkan tubuhnya, meskipun dia berjuang dalam kengganan. Meskipun akar teratai giok salju daging spiritual dapat membuat tubuh baru, itu mungkin tidak seberbakat tubuh aslinya, yang merupakan tubuh spiritual spasial dan tubuh spiritual surgawi. Selanjutnya, dia telah menggabungkan kekuatan kristal dewa jahat dan kekuatan dewa yang tersisa ke dalam tubuhnya, dan domain spasialnya baru saja ditingkatkan menjadi dunia kecil. Secara keseluruhan, Nan Gong Sheng tidak mau. Seseorang hanya berkultivasi kembali jika harus untuk masa depan yang lebih baik, tetapi jika Nan Gong Sheng berkultivasi kembali, dia akan kehilangan sebagian besar keuntungannya. Su, asap hitam mulai naik dari kasur hitam di bawah tubuh Nan Gong Sheng. Tidak baik, tanpa jiwa, kekuatan Tuhan tidak akan memiliki pemilik lagi dan menghilang bersamaku. Tubuh pikiran mental dewa jahat di dalam tubuh Nan Gong Sheng sangat marah dan mulai panik. Weng, gelombang energi mental yang kuat berkumpul di tubuh Nan Gong Sheng. Sosok berwarna ungu dan darah setengah transparan setinggi 100 siar terbentuk di sekitar tubuh Nan Gong Sheng. Kembali ke sini, dua tangan besar berwarna ungu dan darah transparan terjulur dari sosok itu. Salah satu tangan berwarna ungu dan darah itu tenang dan lembut saat meraih jiwa Nan Gong Sheng sementara yang lain terbakar dengan api berwarna ungu dan darah saat menghantam Zhao Feng. Zhao Feng langsung merasakan jiwanya menjadi dingin. Dalam keadaan ini, kebanyakan orang akan menyerah pada tatapan mata dewa dan malah melindungi diri mereka sendiri. Namun pada kenyataannya, penghentian tatapan mata dewa tetap tidak bisa dihindari. Meskipun tubuh pikiran mental dewa jahat tidak memiliki bagian jiwa di dalamnya, energi mentalnya sangat kuat dan jauh melampaui kaisar tingkat puncak. Namun, Zhao Feng tidak membela diri setelah menghentikan tatapan mata dewa. Sebagai gantinya, dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan menembakkannya ke tubuh pikiran mental dewa jahat. Saya menunggumu. Beberapa ratus simbol dewa kesengsaraan petir menyala di laut jiwa ungu Zhao Feng. Ledakan, 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 sinar tajam petir kesengsaraan dewa ungu menembus sosok berwarna ungu dan darah yang merupakan tubuh pikiran mental dewa jahat. Arg, tubuh pikiran mental dewa jahat langsung menjerit. Pemahaman Zhao Feng tentang dao jiwa telah mencapai tingkat tinggi, dan petir kesengsaraan dewa dapat merusak tubuh pikiran mental dewa jahat. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengerang saat dia menerima serangan dari tangan berwarna ungu dan darah yang menyala secara langsung. Namun, Zhao Feng percaya pada ketahanan mata spiritual Tuhannya. Meskipun itu tidak akan membiarkan dia keluar sepenuhnya tanpa cedera, dia tidak akan terluka parah. Realitas membuktikan bahwa, meskipun tubuh pikiran mental dewa jahat memiliki sumber energi mental yang besar yang sebanding dengan dewa suci alam cahaya mistik, itu masih hanya tubuh pikiran, dan lemah dalam hal serangan berbasis jiwa. Jiwa Zhao Feng hanya sedikit terluka. Pedang menghancurkan langit, inten pedang abadi yang bisa menebas surga dan bumi tiba-tiba melesat keluar dari sosok putih yang diubah menjadi Little Sword Saint. Hukum pedang jiwa yang digunakan sudah cukup untuk mengejutkan kaisar dan memaksa para dewa suci mundur. Ji yang, Modong Yao menebas dengan senjata dewa kuno yang compang kemping di tangannya, dan seberkas cahaya hijau yang cemerlang mengiris langsung ke tubuh pikiran mental dewa jahat. Pada saat ini, hukum pedang jiwa Sein pedang kecil bergabung dengan senjata dewa kuno dan melepaskan kekuatan pamungkas yang dapat menghancurkan objek fisik dan jiwa. Itu langsung merobek tubuh besar tubuh pikiran mental dewa jahat. Ark, tubuh pikiran mental dewa jahat menjerit kesakitan. Serangan yang mengerikan. Jiwa Nan Gong Sheng memasuki keadaan ketakutan. Hanya aura dari satu pedang itu yang membuat jiwanya terasa seperti akan dihancurkan. Kekuatan senjata dewa kuno ini telah melampaui kekuatan seorang kaisar, dan hukum pedang jiwa Sein pedang kecil dapat melukai jiwa dewa suci alam cahaya mistik. Api mata petir angin. Gelombang api yang terbuat dari kekuatan garis keturunan mata keluar dari mata kiri Zhao Feng. Itu berkilauan dengan ungu dan simbol gelap dewa kesengsaraan petir. Bam, bang. Api petir gelap transparan dengan aura God Tribulation Lightning membakar seluruh tubuh pikiran mental dewa jahat. Api mata petir angin Zhao Feng adalah serangan jiwa murni menggunakan petir kesengsaraan dewa sebagai kekuatan utama, dan itu mendarat tepat pada saat tubuhnya terkoyak. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh pikiran mental dewa jahat merasa seolah-olah 10 ribu sambaran petir meledak di tubuhnya, dan api garis mata dewa kesengsaraan petir terus menyala. Muatan pedang jiwa. Sosok hantu Little Sword Sein melebar hingga 100 yard dan melepaskan sinar pedang kristal putih. Sinar ini menggunakan hukum pedang jiwa murni untuk menembus tubuh besar sosok berwarna ungu dan darah. Arg, di bawah kekuatan gabungan Sein pedang kecil, senjata dewa kuno, dan Zhao Feng, tubuh pikiran mental dewa jahat harus menghadapi rentetan serangan, dan itu melolong dan menangis satu demi satu. Redakan, pada saat tertentu, sosok berwarna ungu dan darah hancur dan berubah menjadi garis-garis api berwarna ungu dan darah yang tak terhitung jumlahnya, yang bergabung menjadi sumber kekuatan di dalam tubuh Nan Gong Sheng. Tatapan mata dewa, Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan jiwa Nan Gong Sheng. Su, tepat pada saat ini, kasur hitam di bawah tubuh Nan Gong Sheng berubah menjadi tumpukan abu, dan cahaya berwarna ungu dan darah yang terkumpul di dalam tubuhnya dilepaskan. Dunia kecil Nan Gong Sheng menunjukkan tanda-tanda pecah kekuatan ini datang dari pusat dunia kecil Nan Gong Sheng, dan itu cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Zhao Feng, kembalikan aku. Jiwa Nan Gong Sheng berjuang. Peng, 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 peng. Mata spiritual dewa Zhao Feng mulai berdebar, dan dia bisa melihat bencana terbentuk di tubuh Nan Gong Sheng. Jika kekuatan dewa yang tersisa di dalam tubuh Nan Gong Sheng mengalir dengan tenang, skenario terburuknya adalah hanya tubuh Nan Gong Sheng yang akan dihancurkan. Itu hanya akan membawa sedikit masalah bagi Zhao Feng dan teman-temannya. Namun, jika kekuatan ini tidak mengalir dan malah meledak, maka tidak ada yang bisa bertahan, dan itu mungkin akan menghancurkan Istana Xie Yang. Kamu maniak? Berhenti! Tubuh pikiran mental dewa jahat yang hancur di dalam tubuh Nan Gong Sheng berteriak ketakutan. Setelah kekuatan ini dilepaskan, maka tubuh pikiran mental dewa jahat di dalam tubuh Nan Gong Sheng akan menjadi yang pertama mati. Tubuh pikiran mental dewa jahat telah rusak, jadi ancamannya jauh lebih rendah. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Ini bukan hanya karena mempertimbangkan bahaya yang akan datang. Itu juga untuk menghormati Nan Gong Sheng. Sua! Dengan sekejap, jiwa Yuan Nan Gong Sheng kembali ke tubuhnya dan dengan cepat mulai mengkonsolidasikan sumber kekuatannya. Cahaya berwarna ungu dan darah yang mengembang dengan cepat menjadi tenang, dan dunia kecil Nan Gong Sheng juga stabil. Dalam periode waktu ini, tubuh pikiran mental dewa jahat yang telah hancur berkeping-keping bergabung menjadi cahaya berwarna ungu dan darah dan membantu Nan Gong Sheng menstabilkan kekuatan alih-alih mengganggunya. Situasi ini berlangsung selama setengah hari penuh, dan sisa kekuatan dewa jahat di dalam menara langit jahat menghilang. Sebagian besar telah bergabung dengan tubuh pikiran mental dewa jahat dan ke dalam tubuh Nan Gong Sheng. Aura tubuh pikiran dewa jahat sangat lemah, seolah-olah telah benar-benar hancur dan menyatu menjadi sumber kekuatan Nan Gong Sheng. Alis Zhao Feng berkerut, dan dia bisa menebak apa yang ingin dilakukan oleh tubuh pikiran dewa jahat. Seolah waspada terhadap Zhao Feng dan pedang suci kecil, tubuh pikiran mental dewa jahat tidak berani mengasimilasi Nan Gong Sheng lagi. Sebaliknya, itu hanya menggabungkan kekuatannya. Sekarang, Nan Gong Sheng akan terpengaruh oleh tubuh pikiran mental dewa jahat setiap kali dia menyerap kekuatan di dalam dunia kecil dan sumber kekuatannya. Ini adalah proses yang lambat, tetapi semakin banyak kekuatan yang diserap Nan Gong Sheng, semakin banyak kepribadiannya yang berubah. Zhao Feng dan orang suci pedang kecil tidak bisa menghentikan ini kecuali mereka membunuh Nan Gong Sheng. Pada saat ini, mata Nan Gong Sheng berkilauan dengan perak dan ungu, dan tanda berwarna ungu dan darah didahinya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia secara naluriah mengjilat bibirnya saat senyum jahat terbentuk di wajahnya. Nan Gong Sheng, ini pilihanmu. Ini adalah harga yang Anda bayar untuk kekuatan Anda, Gumam Zhao Feng. Melarikan diri, di lantai atas menara langit jahat, Nan Gong Sheng sedang duduk dengan tenang, tetapi ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Kristal dewa jahat adalah fondasi dunia kecilnya. Dia beredar dan terus-menerus menyerap sejumlah besar cahaya ungu dan darah jahat ke dalam tubuhnya. Zhao Feng dan Mo Dong Yao bisa merasakan aura yang memancar dari tubuh Nan Gong Sheng menjadi lebih kuat. Seiring dengan peningkatan kekuatan dalam waktu yang singkat, kepribadiannya juga perlahan berubah. Pada kenyataannya, kepribadian ahli manapun akan berubah seiring berjalannya waktu dan ketika kekuatan mereka meningkat, tetapi perubahan Nan Gong Sheng tidak wajar. Perubahan ini akan mengubah karakteristik dan sikapnya, pada dasarnya mengubahnya menjadi orang lain. Tubuh pikiran mental dewa jahat ada hubungannya dengan ini. Meskipun Zhao Feng dan orang suci pedang kecil telah menghancurkan tubuh pikiran mental dewa jahat, energi mentalnya sangat kuat, sehingga tidak hancur bahkan setelah pecah. Apa yang membuatnya lebih merepotkan adalah, setelah pecah, ia bergabung dengan kekuatan Nan Gong Sheng. Tentu saja, Zhao Feng telah melakukan yang terbaik. Jika bukan karena dia, kepribadian Nan Gong Sheng mungkin telah berubah secara dramatis, atau dia mungkin telah dibunuh oleh Little Sword Shane. Zhao Feng, aku tidak akan melupakan bantuan dan dukunganmu. Nan Gong Sheng mengungkapkan ekspresi terima kasih saat dia berjuang. Jelas bahwa dia mencoba melawan kekuatan yang mencoba mengubah kepribadiannya. Saat ini, sepertinya kepribadian Nan Gong Sheng telah berubah ke tingkat tertentu, tetapi dia masih tahu apa itu rasa syukur, yang berarti bahwa kepribadiannya belum sepenuhnya berubah. Dan aku tidak menyesali keputusan hari ini. Nan Gong Sheng mengungkapkan senyum kepuasan yang jahat saat dia merasakan kekuatan di kedalaman tubuhnya, dan dia merasa itu bisa menekan langit dan bumi. Kekuatan macam apa yang tidak ada harganya. Yang harus dia lakukan adalah perlahan menggali perbendaharaan kekuasaan ini. Saat ini, Nan Gong Sheng hanya menyerap puncak gunung es, namun kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng akhirnya berbicara, Nan Gong Sheng, saya hanya bisa membantu Anda sampai di sini. Saya tidak tahu dan tidak peduli kesepakatan seperti apa yang Anda dan badan pikiran mental dewa jahat datangi, tetapi keberhasilan atau kegagalan tergantung pada Anda. Mendengar itu, tubuh Nan Gong Sheng bergetar, dan tubuh pikiran mental dewa jahat yang hancur di dalam tubuhnya juga memberikan seruan yang aneh. Keduanya terkejut bagaimana Zhao Feng tahu bahwa mereka membuat kesepakatan. Setelah mengatakan itu, Zhao Feng berbalik dan mulai menuruni menara langit jahat. Mo Dong Yao berdiri diam dan menatap Nan Gong Sheng dengan dingin, lalu akhirnya pergi dengan enggan. Ayo pergi. Tanpa bantuan Zhao Feng, akan sangat sulit untuk berurusan dengan Nan Gong Sheng, yang telah menjadi jauh lebih kuat, suara tua Little Sword Saint terdengar di telinganya. Mata perak dan ungu Nan Gong Sheng berkilat saat dia melihat kepergian Zhao Feng dengan emosi yang kompleks. Zhe Zhe pemuda itu adalah Zhao Feng yang tidak bisa kamu lewati. Jangan khawatir, jika Anda dan saya bekerja sama, kita akan dapat mengungguli dia tak lama lagi, kata tubuh pikiran dewa jahat. Ekspresi Nan Gong Sheng mulai berjuang saat dia mengubah topik pembicaraan, saya tidak berharap dia melihat bahwa kami membuat kesepakatan satu sama lain. Huff, Anda tidak akan bisa mengedarkan dan menyerap gumpalan kekuatan Tuhan dengan mudah tanpa bantuan saya. Tidak mengherankan bahwa pemuda bisa melihat ini. Tubuh pikiran mental dewa jahat mencibir dingin. Di lantai atas menara langit jahat, Nan Gong Sheng duduk di sana saat aura yang memancar darinya menjadi semakin kuat. Dalam setengah hari, kultivasinya telah mencapai tingkat puncak sebagai raja. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar membutuhkan jiwa mereka untuk berevolusi, dia pasti sudah menjadi Kaisar. Namun, gelombang kekuatan yang datang dari Nan Gong Sheng bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam dewa kekosongan lainnya. Bahkan ekspresi dari Mystic Light Realm Secret Lord akan berubah. Pada saat yang sama, yang lain di dalam menara langit jahat telah pergi, termasuk Suanyuan Wen, yang tidak berani mengambil risiko dan melihat apa yang terjadi pada kekuatan dewa di lantai paling atas. Lagi pula, aura kekuatan itu benar-benar berbeda dari miliknya, jadi itu tidak sebanding dengan risikonya karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun, Zhao Feng bertemu Zhao Yufei di sepanjang keturunannya, dan dia mencoba untuk naik dan melihat apa yang terjadi. Kakak Feng, ada baiknya kamu baik-baik saja. Zhao Yufei menghela nafas. Aura kekuatan dari lantai atas beberapa saat yang lalu sangat menakutkan. Bahkan pada saat ini, ada gelombang kekuatan dari lantai atas yang bisa mengguncang hati siapapun. Itu cukup untuk mengejutkan bahkan Kaisar. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Modong Yao berjalan keluar dari menara langit jahat. Hem, di mana Nan Gong Sheng, Zhao Yufei akhirnya menyadari sesuatu. Modong Yao hendak menjawab, tapi dia berhenti. Siapa yang tahu apa reaksi orang lain jika mereka tahu Nan Gong Sheng mewarisi sisa kekuatan dewa kuno Xie Yang dan kepribadiannya dipengaruhi oleh tubuh pikiran mental dewa jahat. Nan Gong Sheng akan segera turun, kata Zhao Feng dengan percaya diri. Semua orang masih menghadapi bahaya Black Destruction Serpent Dragon. Tubuh pikiran mental dewa jahat adalah bagian dari Nan Gong Sheng sekarang, jadi tidak bisa mengabaikan hal-hal begitu saja. Setelah menghitung waktu, mereka menyadari bahwa naga ular penghancur hitam hanya membutuhkan sekitar 17 hari untuk masuk ke istana Xie Yang. Raungan naga dan aura kehancuran bisa dirasakan di luar istana Xie Yang. Mereka yang memiliki indera yang kuat secara naluria akan merasa seolah-olah mereka dalam bahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, ketiganya mulai menuju gedung arai dewa. Ketika Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba di gedung arai dewa, sudah ada banyak ahli manusia lainnya yang hadir. Gedung arai dewa berisi inti dari arai terlarang dewa dan terkait dengan kelangsungan hidup semua orang luar. Pada saat ini, 90% dari mereka yang telah memasuki istana Xie Yang berkumpul di sini. Gedung arai dewa telah dibuka. Mo Dong Yao mengungkapkan ekspresi gembira saat dia melirik pintu putih yang berkedip di depan gedung perak gelap. Ada hampir 10 Void God Realm Kings di depan pintu putih yang berkedip. Mereka semua menggabungkan Yuan sejati mereka untuk menjaga pintu putih yang berkedip tetap terbuka. Di dalam gedung arai dewa, Xin Wu Heng, saudara bela diri Senior Suge, dan beberapa master arai berkumpul dan mendiskusikan sesuatu. Meskipun kita telah memasuki gedung arai dewa, itu adalah pusat arai terlarang dewa, jadi intinya sangat kompleks dan akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kendali. Seorang master arai kekaisaran menghela nafas. Orang bisa melihat simbol petir kristal ungu kental di atas mereka, dan bersama-sama mereka membentuk satu susunan besar. Simbol petir kristal ungu ini berubah setiap detik, dan mereka terhubung ke garis kompleks yang memengaruhi seluruh arai terlarang dewa di sekitar istana Xie Yang. Ruang di dalam gedung arai dewa sangat besar, sebanding dengan kastil kecil. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam simbol arai sangat kuat. Sedikit saja mungkin bisa membunuh seorang raja. Orang-orang yang mencoba mencari tahu arai petir kristal ungu ini mengambil risiko besar. Hati-hati, arai terlarang dewa telah berjalan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki beberapa kekurangan. Kadang-kadang akan melepaskan gumpalan kekuatan, saudara bela diri Senior Suge memperingatkan. Beberapa lubang dapat dilihat di bawah arai petir kristal ungu, dan bahan yang membentuk gedung arai dewa adalah sesuatu yang bahkan sulit untuk dirusak oleh kaisar. Arai yang rumit, alis Zhao Feng berkerut saat mata spiritual Tuhannya memeriksanya secara kasar. Bahkan dengan Xin Wu Heng, Senior Martial Brother Suge, dan perusahaan yang memimpin grup, para Master Arai dan Kings tidak dapat menemukan titik terobosan. Bahkan jika mereka memiliki beberapa ide, mereka tidak berani mengambil tindakan karena kekuatan yang sangat besar sedang digunakan untuk mengedarkan Arai terlarang dewa, dan satu gumpalan kekuatan darinya dapat membunuh kaisar. Tempat ini jelas merupakan salah satu tempat paling sentral di Istana Siyayang. Saya menyarankan agar tidak ada yang mencoba menghancurkan inti Arai terlarang untuk mendapatkan pengampunan dari naga ular hitam. Arai di sini memiliki sistem perlindungan diri yang dapat melakukan serangan balik. Kerusakan yang dapat ditimbulkannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh kita semua, Xin Wu Heng memperingatkan. Terkejut melintas di matanya saat dia melihat ke arah Zhao Feng dan teman-temannya, seolah-olah dia ingin tahu di mana Nan Gong Sheng berada. Nan Gong Sheng selalu berada di sebelah Zhao Feng, tetapi dia tidak muncul setelah memasuki Menara Langit Jahat. Zhao Feng tidak menjelaskan apa-apa. Dia membuka garis mata kirinya dan mulai memeriksa arai petir kristal ungu dan membantu Xin Wu Heng, saudara bela diri Senior Zuge, dan rekan-rekannya untuk menyelesaikannya. Bantuan Zhao Feng meningkatkan kemajuan mereka. Dalam sekejap mata, delapan hari berlalu. Dengan bantuan Zhao Feng, mereka dapat memahami sedikit tentang arai petir kristal ungu. Namun, mereka hanya memahami beberapa teori dan masih jauh dari penyelesaian yang sebenarnya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari wilayah para dewa. Kakak bela diri Senior Zuge mulai lelah, dan semua raja dan raja setengah langkah di depan gedung arai dewa tertutup dalam suasana husuk. Ada sepuluh hari tersisa sampai naga ular penghancur hitam memasuki Istana Xie Yang. Kita hanya punya sepuluh hari lagi. Para elit di Istana Xie Yang bisa merasakan kematian merayapi mereka. Zhao Feng dan Xuanyuan Wen sama-sama memiliki Emperor Inten dan bisa merasakan kekuatan destruction menjadi lebih jelas. Kekuatan arai terlarang dewa perlahan melemah. Ark, naga ular penghancur hitam, aku akan bertarung denganmu. Dalam sepuluh hari terakhir, beberapa ahli dan elit mulai merasa putus asa dan melepaskan serangan hirup pikuk. Saya memiliki dunia tata ruang berkabut, jadi saya mungkin bisa melarikan diri ketika arai terlarang dewa dihancurkan. Zhao Feng sudah memikirkan cara melarikan diri. Dunia tata ruang berkabut memiliki kemampuan untuk melewati dan berteleportasi melintasi ruang angkasa, tetapi ini hanya bisa dilakukan ketika arai terlarang dewa dihancurkan. Namun, masih akan ada banyak bahaya yang terlibat. Terlepas dari semua itu, Zhao Feng sedang menunggu sesuatu yang lain. Sore itu, seberkas cahaya jahat berwarna ungu dan darah turun dari langit dengan aura jahat. Siapa ini? Para raja dan raja setengah langkah di depan gedung arai dewa merasa tidak bisa bernafas. Pada saat ini, Yuan sejati di dalam tubuh mereka mulai membeku, dan mereka hampir tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka. Wah, raja setengah langkah memuntahkan darah. Sua, semua orang tampak kaget ke arah pemuda jahat berambut ungu dan darah. Ada tanda berwarna ungu dan darah di dahinya, dan dia mendarat di tanah dengan kilatan cahaya perak dan ungu. Salah satu dari duo iblis, Nan Gongsheng. Bagaimana dia berubah menjadi itu? Void God Rilem Kings yang hadir merasa tidak bisa bernafas saat gelombang kekuatan yang menakutkan menyelimuti mereka. 860. Pembantaian. Nan Gongsheng lebih tinggi dari sebelumnya, dan matanya berwarna perak dan ungu. Dia memiliki rambut berwarna ungu dan darah, dan beberapa tato ungu merah cerah bisa terlihat samar-samar di kulitnya. Senyum jahat dan kejam terbentuk di wajahnya saat dia menekan para jenius yang hadir. Para jenius merasa sulit untuk bernafas, dan beberapa yuan sejati raja tidak dapat digunakan. Untungnya, aura jahat yang menakutkan hanya turun sesaat sebelum menghilang. Hu, baru kemudian para elit di luar menghela nafas, dan mereka melihat dengan kaget padanan Gongsheng yang sedang berjalan menuju gedung arai dewa. Semuanya, hati-hati, Ji Woo Ji memperingatkan. Aura-orang itu sangat aneh, dan itu mirip dengan sisa kekuatan dewa yang ada di dalam menara langit jahat. Dia mungkin telah berasimilasi dengan kekuatan dewa jahat, dan kepribadiannya telah berubah. Mendengar itu, diskusi terjadi di antara para ahli saat mereka melihat Nan Gongsheng dengan waspada dan hati-hati. Mata Ji Woo Ji berbinar saat rasa dingin melintas di wajahnya. Dia telah berada di menara langit jahat, jadi dia bisa menebak bahwa Nan Gongsheng mungkin mewarisi sisa kekuatan dewa kuno. Itu benar, aku juga pernah berada di menara langit jahat. Tidak heran Aura di dalam menara langit jahat telah menghilang. Para raja di luar gedung arai dewa melirik Nan Gongsheng dengan sedikit keserakahan. Tidak peduli apa lagi yang dikatakan, Nan Gongsheng telah menyentuh wilayah para dewa dan bahkan mewarisi kekuatan dewa kuno si E yang... Mengapa mereka tidak cemburu? Semuanya, ayo bekerja sama dan tangkap bocah ini dan interogasi rahasia dewa kuno si E yang darinya. Ji Woo Ji menyarankan, setidaknya ada 20 Void God Rilem Kings di luar gedung arai dewa. Dengan begitu banyak raja, bahkan kaisar pun perlu mundur. Selanjutnya, kultifasi Nan Gongsheng hanya pada tingkat raja tingkat puncak. Sua, 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 angka-angka mulai muncul saat raja Ji Woo Ji tingkat puncak dan enam raja tingkat domain menyerang. Kekuatan tempur Ji Woo Ji sudah tak tertandingi di bawah level kaisar sebelum dia menerobos ke raja tingkat puncak. Tangan langit iblis. Ji Woo Ji meraung saat salah satu tangannya melebar dan mulai terbakar. Tangan raksasa hitam pekat memanggil gelombang api hitam yang menyerang Nan Gongsheng. Boom! Tangan hitam itu lebarnya puluhan yard saat terulur dari pusaran air yang gelap. Kekuatannya lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Teknik langit iblis Ji Woo Ji telah mencapai level 16 dan tangan langit iblisnya menjadi lebih kuat. Beberapa jenius yang hadir berseru. Serangan ini terjadi di istana Siyayang, di mana semua kekuatan ditekan. Jika mereka berada di dunia luar, telapak tangan ini bisa mengejutkan langit dan bumi. Tanpa ragu, Ji Woo Ji bahkan bisa bertukar beberapa pukulan dengan kaisar. Bam! Ledakan! Ledakan! Ada enam raja tingkat domain yang menyerang juga. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan raja tingkat puncak. Hahaha, bunuh pencuri ini. Beberapa raja terdekat tidak bisa tidak melepaskan kemarahan mereka karena telah dijarah oleh duo iblis. Bang! Bam! Bam! Karena semua serangan akan mendarat di Nan Gongsheng. Sesekelompok dari semut, Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi jahat dan kejam saat dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan serangan mendarat padanya. Woo! Sosok jahat terbentuk di sekitar Nan Gongsheng dan menyerbu ke segala arah seperti iblis haus darah kuno. Retakan! Tangan langit iblis Ji Woo Ji hancur, dan serangan raja lainnya terkoyak seperti kertas. Ceritan dan tangisan kemudian mulai terdengar. Bam! 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 Ji Woo Ji dan enam raja lainnya dikirim terbang oleh kekuatan yang mendominasi yang dapat menekan langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Ji Woo Ji tercengang saat dia meludahkan seteguk darah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali kekuatan mengerikan telah sepenuhnya menekan mereka. Wah! Wah! Beberapa raja memuntahkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang dan pingsan. Arg! Arg! Beberapa raja lainnya dan lebih dari selusin raja setengah langkah segera terbunuh oleh gelombang kejut yang tersisa. Semua ini terjadi dalam rentang satu nafas. Si, para elit yang hadir semua menarik nafas dingin. Kekuatan macam apa ini? Hanya serangan balik dasar dari truyuan-nya yang dapat mengirim Ji Woo Ji terbang dan membunuh beberapa raja dan lebih dari selusin raja setengah langkah. Unggung beberapa ahli basah oleh keringat dingin. Anda, Ji Woo Ji berbaring di tanah, dan matanya penuh kepanikan dan ketidakpercayaan. Mereka yang berani menyinggung saya akan mati. Senyum kejam terbentuk di wajah Nan Gong Sheng saat tatapan dinginnya menyapu Ji Woo Ji dan para ahli dari istana sembilan kegelapan di belakangnya. Semuanya? Hati-hati. Ekspresi Ji Woo Ji berubah secara dramatis saat dia mengedarkan truyuan-nya. Lapangan Angkatan Langit Iblis. Ji Woo Ji bangkit saat medan kekuatan hitam mulai terbentuk di sekelilingnya. Demonic Sky Force Field ini adalah teknik pertahanan Ji Woo Ji yang bisa memperlambat dan menyerap serangan. Namun, hal yang tak terduga terjadi tepat saat Demonic Sky Force Field-nya terbentuk. Mati. Gambar kabur berwarna perak dan ungu yang berkilauan dengan cahaya berwarna darah mendarat di Ji Woo Ji dengan boom. Arg. Ceritan terdengar, tetapi dengan cepat berakhir. Tubuh Ji Woo Ji telah berubah menjadi genangan darah. Bahkan jiwa yuannya hancur. Ji Woo Ji. Ji Senior. Ekspresi para jenius dan elit dari Nine Darkness Palace berubah secara dramatis, dan rambut semua orang berdiri saat rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Wajah orang-orang yang telah menyerang Nan Gong Sheng sebelumnya menjadi pucat pasi. Menakutkan. Dia membunuh Ji Woo Ji dalam satu pukulan. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah Nan Gong Sheng benar-benar mewarisi kekuatan dewa jahat? Setelah kekacauan itu, keheningan mati. Adegan ini bahkan menarik perhatian tokoh-tokoh utama dari Kekaisaran dan Istana Penangguhan Langit di dalam Gedung Arai Dewa. Kekuatan yang menakutkan. Itu sama dengan kekuatan dari Evil Sky Tower. Ekspresi Xuanyuan Wen menjadi serius. Zhao Feng, Xin Wu Heng, dan teman-temannya juga melihat keluar. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah pembantaian. Arg, raja yang tersisa dan raja setengah langkah dari Istana Sembilan Kegelapan berteriak saat gambar kabur berwarna perak dan ungu mengubah mereka menjadi genangan darah dan air. Serangan Nan Gong Sheng sangat unik mereka menghancurkan jiwa dan tubuh fisik. Tubuh fisik dan jiwa Yuan keduanya terbunuh. Bagaimana ini mungkin, itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh kekuatan suci cahaya mistik. Yuan sejati dan garis keturunan Pangeran Kesembilan mulai bergetar. Wajah Xin Wu Heng dan Xuanyuan Wen keduanya menjadi serius. Pada saat ini, Nan Gong Sheng menakutkan, dan dia telah melampaui batas normal. Hanya dalam satu atau dua nafas, seluruh kelompok elit dari Istana Sembilan Kegelapan dibawa keluar oleh Nan Gong Sheng. Nan Gong Sheng kemudian menjilat bibirnya dan tersenyum jahat saat dia melihat ke arah beberapa raja yang juga menyerangnya. Ark, jiwa para raja ini hampir terbang, dan mereka mulai berlari secepat mungkin bahkan jika mereka terluka. Ledakan, peng, peng, Nan Gong Sheng mengangkat tangannya dan membunuh raja dan raja setengah langkah seperti sedang menginjak semut. Berhenti, wanita berjubah aprikot dari Sky Suspension Palace, Luo Zun, Pangeran Kedelapan, Tetua yang keriput, dan beberapa raja lain dari kelompok kekaisaran semuanya mencoba menghentikannya. Bam, 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 raja-raja yang kuat ini didorong mundur oleh lapisan cahaya perak dan ungu bahkan sebelum mereka berhasil mendekat. Pedang Kaisar Suci, Pangeran Ketiga Belas meraung sambil menghunus pedang emas berseri-seri. Ark, bahkan sebelum dia bisa menyerang, sosok perak dan ungu yang jahat mengirimnya terbang. Kekacauan pecah di luar gedung Arai Dewa. Weng, pada saat yang sama, kusen pintu putih di gedung Arai Dewa mulai menutup karena kehilangan energi dari para raja. Berhenti, Suanyuan Wen mengulurkan tangan dan menstabilkan kusen pintu putih saat dia mengirim gelombang Kaisar Inten ke Nan Gongsheng. Langkah kaki Nan Gongsheng berhenti saat dia mengjilat bibirnya dan melirik satu-satunya Kaisar yang hadir, Suanyuan Wen. Lonjakan Emperor Inten sama sekali tidak memengaruhinya. Sebaliknya, itu hanya memicu niat dan keganasan Nan Gongsheng. Cahaya perak dan ungu memancar dari tubuhnya, dan tanda bunga berwarna ungu dan darah di kulitnya menjadi lebih cerah. Aura kekuatan yang menakutkan membuat semua orang tidak bisa bernapas. Mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan tidak dapat menggunakan Yuan sejati mereka, dan bahkan kekuatan garis keturunan mereka benar-benar ditekan. Kekuatan ini, Suanyuan Wen merasakan Yuan sejati di dalam tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa mengedarkannya sesuai keinginannya. Perbedaan terbesar antara Raja dan Kaisar adalah jiwanya. Tidak ada terlalu banyak perbedaan dalam hal kekuatan itu sendiri. Ini berarti bahwa bahkan seseorang sekuat Suanyuan Wen dapat ditekan dalam hal kekuasaan. Zhao Feng, kenapa kamu tidak menghentikannya? Saudara bela diri senior Zuge memikirkan sesuatu dalam situasi ini. Saat ini, tidak ada yang bisa menekan Nan Gongsheng. Bahkan Suanyuan Wen tidak bisa. Bahkan jika dia bisa, pertarungan habis-habisan akan menjadi bencana. Mo Dongyao melirik Zhao Feng dengan dingin, seolah mengatakan bahwa semua ini salahnya. Untungnya, Nan Gongsheng belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Orang-orang yang dia bunuh hanyalah mereka yang menyerangnya. Zhao Feng samar-samar menganggupkan kepalanya. Keberuntungan untungnya, kakak bela diri senior Zuge, pangeran ke-9, dan teman-temannya hampir tersedak. Kekuatan pertempuran Nan Gongsheng tak tertandingi. Dia bisa membunuh Dewa dan Buddha jika mereka mencoba menghentikannya. Hanya dalam waktu singkat, para raja di depan gedung Arai Dewa telah berhamburan ketakutan. Nan Gongsheng merasa bosan. Dia mengjilat bibirnya saat dia mendekati Suanyuan Wen selangkah demi selangkah dengan aura menakutkannya. Suanyuan Wen sangat marah, dan niat di matanya kental hingga batasnya. Dia mengangkat tangannya, dan sinar kristal cahaya yang memancarkan aura terlarang muncul di udara. Berhenti. Ekspresi kakak bela diri senior Zuge, Xin Wu Heng, dan berbagai ahli kekaisaran berubah secara dramatis. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka mulai benar-benar bertarung. Dari kekuatan yang ditunjukkan Nan Gongsheng, dia tidak akan terkalahkan kecuali semua orang bekerja sama. Selanjutnya, ini hanya Nan Gongsheng saja, dia hanya salah satu anggota dari duo iblis berambut ungu. Cukup, sebuah suara terdengar dalam suasana tegang. Suara ini memecahkan aura yang menekan semua orang, dan semua orang langsung merasakan tekanannya berkurang. Langkah Nan Gongsheng berhenti, dan dia mulai berjuang saat rasa dingin yang haus darah di dalam dirinya mulai memudar. Hu, kakak bela diri senior Zuge dan teman-temannya semua menghela nafas panjang saat mereka melihat pemuda berambut ungu dengan alis yang sedikit berkerut. Semua orang yang akrab dengan mereka tahu bahwa, dari dua anggota duo setan rambut ungu, pemuda berambut ungu inilah yang menjadi pemimpinnya. Hanya dia yang bisa menghentikan Nan Gongsheng. Hidup atau mati, kata-kata Zhao Feng membuat semua jenius lain yang hadir menghela nafas saat aura menakutkan yang menekan semua orang dengan cepat memudar. Duo iblis rambut ungu selalu bekerja sama dalam dimensi ilusi ilahi. Akan sulit untuk menemukan orang lain yang bisa menghentikan Nan Gongsheng, yang kekuatan tempurnya tak tertandingi melawan semua orang selain Zhao Feng. Mendengar suaranya, aura di sekitar Nan Gongsheng mulai memudar, dan ekspresi kejam di wajahnya menjadi halus. Sua, Nan Gongsheng berubah menjadi sosok perak dan ungu buram yang dengan cepat memasuki gedung arai dewa. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak. Peng, 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 peng. Beberapa raja di dalam gedung arai dewa sangat tegang. Orang harus tahu bahwa Nan Gongsheng memiliki kemampuan untuk membunuh raja tingkat puncak secara instan, dan bahkan Void Gatrilem Emperor semungkin bukan lawannya. Kekuatan tempur Jiu Wuji sudah cukup untuk bertukar satu atau dua pukulan dengan kaisar. Selain Suanyuan Wen, semua orang mungkin bisa dibunuh secara insta oleh Nan Gongsheng. So, so, dengan sekejap, Nan Gongsheng mendekati pemuda berambut ungu di gedung arai dewa. Kakak Feng, ekspresi Zhao Yufei berubah. Dia menjadi khawatir karena kepribadian dan sikap Nan Gongsheng telah berubah. Setelah mewarisi kekuatan dewa jahat, tidak ada yang tahu apakah dia akan menjadi Nan Gongsheng dari sebelumnya. Sua, ketika kilatan perak dan ungu berhenti, Nan Gongsheng muncul di sebelah Zhao Feng. Keduanya berdiri bahu-membahu dan membentuk duo iblis. Hu, beberapa raja yang hadir menghela nafas. Untungnya, Nan Gongsheng tidak kehilangan kendali penuh. Kakak bela diri senior Sugei berkeringat. Namun, semua orang memandang Nan Gongsheng dengan waspada. Kekuatan absolut Nan Gongsheng membuat takut semua orang yang hadir, dan pembantainya yang dingin dan tanpa emosi membuat mereka menjadi dingin. Emosi Zhao Feng tetap sama tenang. Bahkan sekarang, pemuda ini dikelilingi oleh misteri dan tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, mereka yang telah menyaksikannya berbenturan dengan duo raja ular biru tidak akan pernah melupakannya. Beberapa waktu yang lalu, pemuda ini hampir berhasil membunuh peringkat ke-9 dan ke-10 di peringkat imperial jenius sendirian. Duo raja ular biru bahkan tidak berani muncul setelah itu. Nan Gongsheng, apakah Anda tahu cara menyelesaikan arai terlarang? Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Dia telah menunggu Nan Gongsheng selama beberapa hari terakhir karena ada kemungkinan ini. Saat ini, tidak ada yang bisa memecahkan arai terlarang di dalam gedung arai dewa, dan hanya ada 10 hari tersisa sampai naga ular penghancur hitam menyerbu ke istana Siyayang dan membantai mereka semua. Zhao Feng harus bekerja sama dengan semua orang untuk menghadapi musuh besar ini dan mencari tahu cara melarikan diri. Kata-kata Zhao Feng menarik perhatian para raja lainnya. Mungkinkah Nan Gongsheng tahu tentang arai? Tapi dari kekejaman dan haus darah yang dia tunjukkan, dia tidak terlihat seperti tipe orang. Saya datang tepat untuk alasan itu, kata Nan Gongsheng sambil melirik beberapa raja yang waspada dan ketakutan. Tatapannya dingin, seolah-olah dia sedang memandang rendah semut. Matanya akan berjuang dan mengungkapkan emosi yang kompleks hanya ketika tatapannya mendarat di wajah pemuda berambut ungu di sebelahnya. Nan Gongsheng tidak mengerti mengapa pemuda ini masih bisa tetap dingin di depan kekuatannya yang menakutkan. Saudara bela diri senior Nan Gongsheng, apakah Anda tahu bagaimana menyelesaikannya? Zhao Yufei bertanya dengan gembira. Hanya ada 10 hari tersisa untuk mereka, dan semua orang jelas ingin hidup. Saya memiliki cetak biru arai. Kita bisa mencoba memperbaikinya, tapi jangan pernah berpikir untuk mengendalikannya kecuali kamu menjadi demigot, kata Nan Gongsheng tanpa emosi. Mendengar itu, senior marsial broter Suge dan rekan-rekannya mengungkapkan ekspresi gembira. Arai terlarang dewa berada dalam domain para dewa. Bagaimana manusia bisa mengendalikannya? Tidak heran naga ular penghancur hitam begitu menghina setelah mengetahui rencana mereka. Memperbaiki inti dari arai terlarang Tuhan setidaknya akan memberi kita lebih banyak waktu, kata master arai kekaisaran. Nan Gongsheng kemudian menutup matanya dan mulai mengirim cetak biru ke senior marsial broter Suge dengan divine sensenya. Yang lain yang bertanggung jawab untuk memecahkan arai segera menerima cetak biru juga. Sangat dalam, seperti yang diharapkan dari arai terlarang dewa, kakak bela diri senior Suge dan beberapa master arai lainnya hanya bisa menghela nafas saat mereka terpesona. Tentu saja, memperbaiki arai masih membutuhkan waktu, tetapi sekarang mereka memiliki cetak birunya. Waktu berlalu dengan lambat, dan bayangan kematian yang dibawa oleh Black Destruction Serpent Dragon perlahan menutupi semua orang di dalam Istana Siyayang. Istana Siyayang sunyi senyap, dan beberapa penduduk asli di sini sudah bisa merasakan aura bencana dan gemetar karena gelisah. Suatu hari dua hari tiga hari, jumlah waktu yang mereka miliki semakin berkurang. U mengaum, ledakan, bam, tubuh Black Destruction Serpent Dragon bersisik hitam besar menghantam arai terlarang dewa, dan sebagian besar cahaya yang memancar dari arai terlarang dewa telah memudar. Setiap kali Black Destruction Serpent Dragon bentrok dengannya, sebuah lubang besar akan muncul. Manusia normal atau binatang Yao sudah bisa memasuki Istana Siyayang. Namun, karena Black Destruction Serpent Dragon terlalu besar, ia belum bisa masuk. Fungsi perbaikan arai terlarang dewa masih ada, dan area yang rusak dengan cepat pulih. Hanya ada lima hari tersisa sampai kalian semua akan berubah menjadi debu di depan Destruction Dragon Rache. Raungan naga terdengar di seluruh Istana Siyayang. Bagian dari kepala Black Destruction Serpent Dragon telah berhasil memasuki Istana Siyayang. Pada saat ini, semua makhluk di Istana Siyayang merasakan aura destruktif dan kacau. Di dalam gedung arai dewa, saudara bela diri senior Zuge, Xin Wu Heng, dan kawan-kawan semuanya mencoba memahami cetak biru arai. Sua, suara mendesing. Dua sosok mendarat di dekat lubang di tepi Istana Siyayang. Yang satu berambut ungu, dan yang satu lagi berambut ungu dan darah. N. Ada banyak kekurangan dalam arai terlarang yang dapat digunakan sebagai jalan untuk melarikan diri. Zhao Feng samar-samar menganggupkan kepalanya. Setelah mengatakan ini, dia mengarahkan pelindung tangan dewa di bawah standar ke tanah tempat mereka berdiri. Weng-weng. Cahaya perak melintas di sekitar permukaan pelindung lengan, yang kemudian mulai menyusut dan berubah menjadi titik hitam. Hanya gangguan spasial samar yang bisa dirasakan sebelum dengan cepat menjadi tenang. Kesuksesan. Zhao Feng menggabungkan indranya ke dalam senjata dewa di bawah standar dan menemukan bahwa ada titik hitam yang sangat jelas di dalamnya. Zhao Feng menggunakan mistis spatial world untuk membuat titik spasial. Tanda spasial ini hanya ada di dalam dimensi ilusi ilahi? Artinya kita tidak dapat menggunakannya saat kembali ke zona benua karena dimensi ilusi ilahi adalah dimensi jelajah yang hanya menyentuh benua sekali setiap 100 tahun. Nan Gong Sheng diperingatkan. Salah perhitungan terkecil dalam teleportasi bisa berarti perbedaan miliaran mil. Mereka mungkin berteleportasi ke dalam perangkap kematian acak, atau lebih mungkin, mati dalam aliran ruang yang kacau. Saya mengerti. Jika kita memiliki tanda spasial di zona benua, kita bisa kembali bahkan dari dimensi ilusi ilahi karena zona benua berada dalam dimensi yang stabil. Zhao Feng menghela nafas. Jika dimensi ilusi ilahi tidak bergerak setiap detik, maka mereka akan dapat kembali kapanpun mereka mau setelah mereka menjadi cukup kuat. Untuk sekitar hari berikutnya, Zhao Feng dan Nan Gong Sheng muncul di sekitar tepi istana Xie Yang dan menciptakan total 19 tanda spasial yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Meskipun kekuatanku tidak terlalu kuat, setidaknya itu cukup untuk menempuh jarak ini. Zhao Feng tersenyum tipis. Kamu mungkin tidak cukup kuat, tetapi kamu memilikiku. Senyum jahat dan percaya diri terbentuk di wajah Nan Gong Sheng. Kekuatannya bisa dikatakan paling besar di antara orang luar yang telah memasuki istana Xie Yang, dan dia juga memiliki kemampuan tipe luar angkasa. Itu bagus. Zhao Feng berhenti sejenak saat dia merasakan perubahan dalam kepribadian Nan Gong Sheng. Meskipun Nan Gong Sheng belum mencapai tahap di mana dia akan membunuh keluarganya sendiri, dia memang telah berubah sedikit. Misalnya, dia sekarang lebih kejam dan lebih haus darah. Waktu berlalu dengan cepat, hanya ada tiga hari lagi. Beberapa raja dari berbagai kekuatan menjadi gelisah. Bayangan kematian menjadi semakin dekat mereka bisa mendengar raungan sesekali Black Destruction Serpent Dragon. Dalam tiga hari terakhir, Uh bom, ledakan, ledakan, Arai terlarang dewa sangat redup, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Naga ular penghancur hitam mungkin menyerang kapan saja sekarang. Kakak bela diri senior suge menarik napas dalam-dalam. Kita hampir selesai. Kami telah mengkonfirmasi dua kelemahan terbesar dan sedang membangun sebuah arai untuk mengirimkan kekuatan kami. Butir-butir keringat muncul di dahi Xin Wu Heng. Tidak peduli seberapa tinggi seseorang berdiri, mereka akan merasakan tekanan dan kepanikan di depan ancaman kematian yang mengjulang. Para raja di luar gedung arai dewa semua masuk ke dalam dan membantu. Setengah hari kemudian, mayoritas dari arai pusaran air lima warna dibangun. Itu semua tergantung pada keberuntungan sekarang. Zhao Feng menghela nafas saat dia menyentuh pelindung tangan dewa di bawah standar. Pada saat ini, arai terlarang dewa adalah yang terlemah yang pernah ada. Retakan, kepala Black Destruction Serpent Dragon telah memasuki istana Xie Yang. Wu, kiamat akhirnya tiba. Raungan naga mengguncang langit dan bumi saat itu bergema di seluruh istana Xie Yang. Wu boom, Aura penghancur yang menyala-nyala menyapu dan mengubah gedung-gedung di dekatnya menjadi hitam. Ini sudah berakhir. Apakah ini akhirnya? Para elit di dalam gedung arai dewa jatuh dalam keputus asaan dan ketakutan. Masih ada kesempatan. Mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia menyentuh pelindung tangan dewa di bawah standar. Bo, para elit dan ahli semua menuangkan Yuan sejati mereka ke dalam arai pusaran air lima warna. Pergi, Xin Wu Heng dan kakak bela diri senior Suge memandu dua berkas cahaya lima warna keluar dari deretan pusaran air. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sinar cahaya lima warna ini bergabung menjadi dua kelemahan terbesar dari inti arai terlarang dewa dalam upaya untuk memperbaikinya. Hidup atau mati tergantung pada ini, dan semua orang menahan napas saat hati mereka menegang. Lebah berbeda lima racun. Di luar istana Xie Yang, cahaya berkabut di sekitar arai terlarang dewa menjadi sangat redup dan sepertinya bisa pecah kapalannya. Ledakan. Kepala naga penghancur hitam dan sebagian tubuhnya, yang panjangnya sekitar 4 atau 500 yard, berhasil masuk ke istana Xie Yang. Wu, raungan naga terdengar di seluruh istana Xie Yang saat aura naga destruktif menyapu, menyebabkan jiwa dan garis keturunan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana gemetar ketakutan. Seolah-olah seluruh istana dewa kuno akan memasuki hari kiamat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya berwarna ungu dan darah mulai bersinar di permukaan arai terlarang dewa dan menembak ke arah naga ular penghancur hitam, tetapi tidak ada satu pun tanda yang tertinggal. Di depan gedung arai dewa, para elit dan jenius dari dinasti Tuan jatuh ke dalam keputusasaan saat bayang-bayang kematian menutupi mereka. Begitu naga ular penghancur hitam memasuki istana Xie Yang, hampir tidak ada yang bisa bertahan. Perasaan dari tanda kehancuran adalah yang terkuat yang pernah ada. Di dalam gedung arai dewa, semua raja menuangkan Yuan sejati mereka ke dalam arai pusaran air lima warna. Sepertinya itu sedikit efektif. Xin Wu Heng dan senior martial brother Zuge menciptakan beberapa teknik tangan kompleks yang memanggil dua sinar cahaya lima warna dari dalam arai pusaran air, yang kemudian bergabung menjadi dua kelemahan terbesar dari inti arai. Zhao Feng berdiri di samping dan hanya menonton. Dalam hal Yuan sejati, dia adalah yang terlemah dan tidak akan bisa berbuat banyak. Di sisi lain, Nan Gong Sheng membantu. Pusaran air berwarna ungu dan darah terbentuk di telapak tangannya, yang kemudian bergabung ke dalam susunan pusaran air seperti aliran yang mengalir. Ledakan, arai pusaran air tampaknya menerangi segala sesuatu di dekatnya dan mulai bersenandung. Semua raja lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dapat dikatakan bahwa Nan Gong Sheng saja sama dengan Xuanyuan Wen, Zhao Yufei, dan alam dewa kekosongan lainnya digabungkan. Meskipun tidak setiap raja berpartisipasi, setidaknya ada 20 di sini, dan Xuanyuan Wen adalah seorang kaisar. Kekuatan dewa benar-benar menakjubkan meskipun Nan Gong Sheng bahkan tidak dapat menggunakannya sepenuhnya. Itu hanya menggunakan puncak gunung es. Mata Zhao Feng berbinar. Beberapa napas kemudian, gelombang kekuatan di dalam gedung arai dewa tampaknya membuat inti arai mulai pulih. Mata spiritual dewa Zhao Feng melihat bahwa arai dewa tampak mengalir lebih lancar. Selain Zhao Feng, Xin Wu Heng, kakak bela diri senior Zuge, dan sejumlah kecil orang, yang lain tidak merasa banyak. Hem, apa, bagian kecil dari naga ular hitam yang telah memasuki istana Xie yang tiba-tiba membeku. Itu bisa merasakan bahwa tingkat pemulihan arai terlarang dewa menjadi lebih kuat. Sepuluh napas kemudian. Weng, cahaya berkabut redup dari arai terlarang dewa mulai menjadi lebih terang. Semut, ini hanya akan menunda kematianmu. Raungan marah naga ular hitam terdengar saat tubuhnya yang besar mulai berjuang di dalam lubang. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, tubuh besar naga ular hitam mulai berputar dan meremas di bawah arai terlarang dewa. Istana Xie yang adalah istana dewa, dan arai terlarang dewa digunakan untuk berurusan dengan para ahli tingkat dewa lainnya. Pada puncaknya, bahkan mereka yang berada di alam surgawi akan merasa sulit untuk menerobos. Suara mendesing, suara mendesing, ledakan, ledakan, ribuan dan puluhan ribu lampu berwarna ungu dan darah terbentuk di permukaan arai terlarang dewa dan melesat ke arah naga ular penghancur hitam. Serangan balik dan meremas arai terlarang membuat Black Destruction Serpent Dragon mengaum dengan marah. Saat arai terlarang dewa mulai pulih dan melakukan serangan balik, tekanan yang dihadapinya meningkat, dan tubuhnya hampir terjebak di lubang yang dibuatnya. Wu mengaum, naga ular penghancur hitam mengeluarkan raungan yang tidak mau saat mundur kembali keluar istana Xie yang, dan lubang itu dengan cepat pulih. Semakin banyak kerusakan yang diterima bagian tertentu dari arai terlarang dewa, semakin banyak kekuatan yang akan diarahkan ke lokasi itu. Oleh karena itu, bertarung melawan arai terlarang dewa sendirian seperti manusia yang melawan langit dan bumi. Sudah luar biasa bahwa Black Destruction Serpent Dragon telah mencapai levelnya. Di dalam gedung arai dewa, kami telah berhasil. Para raja yang membantu semuanya menghela nafas panjang dan merasa bahwa mereka telah selamat dari kematian. Terima kasih semuanya. Kakak bela diri senior Zuge menyekak ringatnya dan tersenyum. Dua kelemahan terbesar dalam susunan pusat sedang diperbaiki. Meskipun kemampuan pertahanannya belum meningkat, kecepatan pemulihan dan sensitifitasnya meningkat. Pertahanan arai terlarang dewa bergantung pada kekuatan intinya. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatan intinya mulai melemah, sehingga pertahanannya tidak sekuat sebelumnya. Namun, karena kekurangan dalam susunan diperbaiki, aliran susunan menjadi lebih lancar dan meningkatkan tingkat perbaikan. Pada saat ini, aura naga penghancur memudar. Masih ada satu atau dua bulan sebelum dimensi ilusi ilahi kembali ke zona benua. Hahaha, kita hanya perlu bertahan satu atau dua bulan dan kita akan bisa bertahan. Para ahli di luar gedung arai dewa sangat gembira. Zhao Feng dan Nan Gongsheng juga mengungkapkan senyuman. Lagi pula, mereka berhasil mengulur waktu lebih lama. Para raja kemudian mulai memperbaiki cacat di susunan pusat sebaik mungkin. Tiga hari kemudian, sekelompok raja berjalan keluar dari gedung arai dewa, kelelahan. Wengbo, kusen pintu putih yang berkedip di permukaan gedung arai dewa juga memudar. Kelemahan terbesar dalam susunan pusat telah diperbaiki. Naga ular penghancur hitam seharusnya tidak bisa masuk dalam dua bulan ke depan. Xin Wu Heng mengangguk. Semua orang hanya perlu tinggal di Istana Siyayang selama satu atau dua bulan ke depan sebelum mereka dapat kembali ke zona benua. He he, masih ada satu atau dua bulan lagi. Mengapa kita tidak memeriksa sisa kekayaan di dalam Istana Siyayang? Hahaha, loa hitam itu hanya bisa melihat saat kita menyelamatkan semua yang ada di Istana Siyayang. Para elit di luar gedung arai dewa dipenuhi dengan kegembiraan. Kita masih punya waktu dua bulan di dalam Istana Siyayang. Zhao Feng dan Nan Gong Sheng saling memandang. Kelompok lain tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu dimensi ilusi ilahi ditutup selama dua bulan berturut-turut. Orang harus tahu bahwa mereka mungkin bahkan tidak menemukan seperseratus Istana Siyayang. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Dengan cepat, beberapa kelompok dengan cepat meninggalkan gedung arai dewa. Cheng, Sua, Sua, Suara mendesing, Suara mendesing. Kilatan cahaya muncul di depan gedung arai dewa saat semua kelompok mengambil tindakan. Zhao Feng, kita akan bertemu nanti. Xin Wu Heng menyapa Zhao Feng sebelum pergi sendiri. Zhao Feng dan Nan Gong Sheng juga berencana mengambil tindakan. Saudara Feng, tunggu sebentar, Zhao Yu Fei tiba-tiba mengirim pesan pribadi kepada Zhao Feng, yang menghentikan langkahnya. Mo Dong Yao dan yang lainnya dari Sky Swat Pavilion juga tidak pergi. Mo Dong Yao sedang mendengarkan perintah dari Sein Pedang Kecil, sebelum meninggalkan Istana Siyayang, ikuti Zhao Feng. Menurut janjinya, orang suci pedang kecil akan berhutang budi pada Zhao Feng jika dia memastikan semua orang dari Pavilion Pedang Langit dapat meninggalkan Istana Siyayang dengan selamat. Yu Fei, apa yang kamu pikirkan? Zhao Feng bertanya. Karena semua orang aman untuk satu atau dua bulan ke depan, semua kelompok akan mencoba mencari lebih banyak dari Istana Siyayang dan mengumpulkan sumber daya. Kakak Feng, keluarga duanmu menemukan harta karun legendaris yang dapat meningkatkan peluang untuk menembus ke alam cahaya mistik dalam kepanduan kita sebelumnya, kata Zhao Yu Fei dengan nada rendah saat dia berjalan ke arah keduanya. Sesuatu yang dapat meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam cahaya mistik. Jantung Zhao Feng melonjak. Ada harta tak tertandingi di Istana Siyayang. The Mystic Light Realm adalah penghalang yang sangat sulit untuk dilintasi di fan universe. Dewa suci malam ungu yang dulu terkenal hanyalah dewa suci alam cahaya mistik. Meskipun demigot Kun Yun memiliki gelar demigot, dia juga secara teknis dianggap berada di dalam alam cahaya mistik. Alam cahaya mistik adalah yang paling dekat dengan alam ilahi surgawi. Bahkan jantung Zhao Feng berdebar dia tidak mampu menahan godaan dari harta yang tiada taranya. Sekarang setelah kaisar Zhao Feng's intent telah bangkit kembali dan dia memiliki sumber daya yang cukup, dia akan dapat pulih ke tingkat kehidupan sebelumnya dalam waktu setengah tahun. Dia memiliki potensi untuk berkultivasi ke puncak Void God Realm dan menjadi kaisar sejati dalam dua atau tiga tahun. Setelah itu, dia juga akan menghadapi gerbang ke alam cahaya mistik seperti orang lain. Ini tidak terlalu jauh baginya. Selain itu, tuannya, Duan Muqing, telah gagal menerobos ke alam cahaya mistik, jadi dia pasti membutuhkan harta yang tiada taranya juga. Ayo pergi. Zhao Feng memutuskan tanpa memikirkannya. Harta karun yang dapat membantu seseorang menerobos ke alam cahaya mistik sangat langka bahkan di luar dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng perlu mengambil kesempatan ini, bahkan jika itu akan sangat sulit. Empat jam kemudian, keluarga Duan Mu membawa mereka ke sebuah taman di dekat tepi istana Xie Yang. Zhao Feng bisa mencium aroma yang menggoda ketika mereka tiba. Dia merasakan darahnya mengalir lebih lancar dan menjadi tenang, seolah-olah dia adalah orang suci yang mengambang. Luar biasa, hanya baunya saja sudah sangat menggoda. Berapa banyak tanaman unik yang ada di taman ini? Para elit dan jenius dari Skyswad Pavilion bingung dan terpanah. Ada dinding di sekitar taman, dan semua orang hanya bisa melihat sebagian dari pemandangan di dalamnya. Hati Zhao Feng melonjak ketika dia memeriksanya dengan mata spiritual Tuhannya. Bunga apapun di dalam taman sebanding dengan nilai teratai langit air hijau. Sejumlah kecil dari mereka sudah cukup untuk menggerakkan hati bahkan Kaisar dan Raja Suci. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa ada banyak bunga yang berbeda di taman lebih dari 100 jenis telah mekar. Ada juga sejumlah besar yang belum mekar. Semuanya, hati-hati. Taman itu sangat berbahaya, tetua berjubah hijau memperingatkan dengan nada rendah, dan semua orang dari keluarga Duanmu sangat tegang dan berhati-hati. Weng-weng-weng. Ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada lebah lima warna yang berkelap-kelip tersebar di seluruh taman. Lebah ini tidak terlalu besar. Mereka terutama seukuran ibu jari. Yang lebih besar seukuran kepalan tangan bayi. Namun, salah satu dari lebah multi warna ini memancarkan aura yang sebanding dengan alam inti asal besar. Beberapa lebah elit memancarkan aura yang sebanding dengan raja setengah langkah, dan setiap area memiliki raja lebah yang auranya sebanding dengan raja tingkat puncak. Lima lebah berbeda racun, jenis serangga kuno yang garis keturunannya dekat dengan 10 ribu ras kuno. Beberapa elit yang lebih tua dari Skysword Pavilion tidak bisa menahan nafas dingin. Dari kelihatannya, mungkin ada satu juta lebah berbeda lima racun. Apa yang lebih menakutkan adalah sarang lebah seperti istana yang gelap gulita di pohon besar di kedalaman taman. Madu suci seratus asal. Weng-weng-weng. Ribuan lebah lima racun berbeda di kedalaman taman membentuk aliran lebah saat mereka melonjak ke sarang lebah seperti istana. Ada raja lebah sesekali di sekitar sarang lebah, sementara lebah berbeda lima racun yang normal mengerumuni langit dan mengelilingi sarang lebah yang gelap gulita. Pemandangan itu membuat seseorang secara naluriah berteriak dengan seru. Setiap lebah berbeda lima racun akan mematikan di dunia luar yang terlemah dari mereka sebanding dengan Great Origin Core Realm. Menurut catatan, Five Poison Distinct Bees adalah lebah berbisa yang dapat melepaskan serangan beracun mematikan yang dapat membunuh makhluk yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Serangan ini juga akan membunuh mereka, tetapi itu membuat makhluk lain lebih waspada terhadap mereka, kata tetua berjubah hijau dari keluarga Duanmu dengan nada serius saat matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Kemampuan untuk membunuh hal-hal yang lebih kuat dari diri mereka sendiri dan mati bersama musuh. Modong Yao dan rekan-rekannya dari Sky Sword Pavilion tidak bisa menahan nafas dingin. Ini berarti lebah Great Origin Core Realm mampu membunuh raja setengah langkah dan bahkan mengancam raja penuh. Tentu saja, harga dari ini adalah kematian, tapi taktik gila seperti saling menghancurkan adalah sesuatu yang ditakuti semua orang. Pada saat ini, kulit kepala semua orang tergelitik ketika mereka melirik lebah berbisa yang harus dihitung ribuan. Setelah Five Poison Distinct Bees menyerang, mereka akan mati. Lebah normal dapat membunuh raja setengah langkah sementara lebah elit dapat membunuh raja. Ada pun raja lebah, mereka akan dapat mengancam kaisar. Hati Zhao Feng bergetar mendengar analisisnya. Bahkan Nan Gong Sheng, yang sekarang sangat kuat, menyingkirkan sikap meremehkannya. Jika hanya ada beberapa ratus Five Poison Distinct Bees, keduanya akan dapat memandang rendah mereka, tetapi jumlah lebah berbisa di dalam taman itu terlalu tinggi. Namun, yang lebih tak terduga adalah sarang lebah seperti istana di pohon besar. Semua orang menyadari bahwa lebah elit dan bahkan raja lebah sangat waspada dan berhati-hati ketika memasuki sarang lebah seperti istana, seolah-olah mereka sedang membungkuk kepada seorang kaisar. Cincin hidung Nan Gong Sheng bergetar saat dia merasakan aura menakutkan di dalam sarang lebah. Raja lebah kaisar lebah permaisuri lebah mata kiri Zhao Feng melihat sesuatu yang menakutkan di dalam sarang. Setidaknya ada beberapa lusin raja lebah di dalam sarang. Menambahkan jumlah di luar, jumlahnya telah melebihi seratus. Kekuatan raja lebah ini dekat dengan raja tingkat puncak, dan masih ada kaisar lebah dan permaisuri lebah. Kaisar lebah sebanding dengan kaisar alam dewa Void, dan ada sekitar lima dari mereka di dalam sarang. Namun, yang terkuat adalah permaisuri lebah. Permaisuri lebah adalah ukuran sebuah ruangan, dan auranya cukup untuk menekan langit dan bumi. Bahkan jika seorang kaisar tiba, mereka akan mundur. Tentu saja, Zhao Feng juga melihat apa target mereka. Ada madu seperti air berwarna-warni di sarang dekat permaisuri lebah. Hanya permaisuri lebah yang dapat membuat madu suci seratus asal, dan itu hanya dapat menghasilkan beberapa setiap abad. Itu membutuhkan nektar berkualitas tinggi dan membutuhkan setidaknya seratus jenis bunga kelas atas yang berbeda. Zhao Yufei menjelaskan dengan nada rendah. Madu suci seratus asal adalah tujuan utama Zhao Feng dan perusahaan, tetapi setelah mereka melihat kekuatan yang kuat di sini, kebanyakan dari mereka ingin pergi. Ketika Zhao Feng mengungkapkan jumlah raja lebah dan kaisar lebah di dalam sarang, semua orang menarik napas dingin. Ada lebih dari seratus raja lebah dan lima kaisar lebah. Selain itu, ada ribuan lebah elit dan normal. Semua orang tidak bisa membantu tetapi cegukan. Sarang lebah itu adalah kerajaan lebah berbisa. Kekuatan mereka sebanding dengan kekuatan bintang tiga. Menakutkan. Kita mungkin tidak bisa menaklukkan kerajaan lebah berbisa ini bahkan jika kita mengumpulkan semua kelompok di Istana Sieyang. Modong Yao menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Sky Sword Pavilion mengambil risiko ini. Meskipun Madu Suci seratus asal memiliki kemampuan untuk meningkatkan status keberadaan seseorang dan peluang untuk menembus ke alam cahaya mistik sebesar 30-40 persen, kita akan menderita kerugian besar bahkan jika kita berhasil mendapatkan beberapa Madu Suci. Penatua berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Sebelum ini, mereka hanya menemukan kerajaan lebah berbisa dan tidak mengetahui seluruh kebenarannya. Mengesampingkan kekuatan permaisuri lebah, masing-masing dari lima kaisar lebah sebanding dengan kaisar alam dewa kekosongan, dan mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri di atas itu. Kekuatan permaisuri lebah mungkin telah mencapai tingkat dewa suci, Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dan menyimpulkan. Bagaimanapun, kekuatan Ratu Lebah telah melampaui kaisar lebah, dan dia adalah penguasa tertinggi kerajaan lebah berbisa. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menilainya sebagai memiliki kekuatan pertempuran dari dewa suci. Dewa suci alam cahaya mistik. Orang-orang dari keluarga Duanmu dan pavilion pedang langit ketakutan dan hampir melarikan diri di tempat. Pada saat ini, pasukan dari keluarga Duanmu dan pavilion pedang langit telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Ekspresi Nan Gongsheng serius saat dia melihat sarang lebah yang gelap gulita dengan kewaspadaan. Meskipun dia tidak menempatkan kaisar normal di matanya, ada keberadaan tingkat dewa suci di sarang lebah itu. Selain itu, semua lebah berbeda lima racun memiliki teknik yang saling merusak. Kita bisa menggunakan kecerdasan kita, sebuah suara tanpa emosi menonjol dari sekelompok orang yang dipenuhi ketakutan. Itu? Apakah ada metode? Semua orang menatap pemuda origin core realm berambut ungu dengan terkejut. Hati Nan Gongsheng bergetar. Bahkan dia tidak berani melakukan apapun dengan sembarangan dengan kekuatannya saat ini. Tapi nada suara Zhao Feng membuatnya terdengar seperti tidak terlalu merepotkan sama sekali. Meskipun permaisuri lebah mungkin kuat, dia memiliki sarang lebah yang sangat besar. Semua esensi yang berhasil diekstraksi oleh Five Poison Distinct Beast diberikan padanya. Itu adalah pusat dan inti kerajaan. Zhao Feng tersenyum tipis. Satu-satunya hal yang membuatnya waspada adalah permaisuri lebah tingkat Dewa Suci. Tetapi jika dibatasi, maka semuanya akan berbeda. Apakah kamu mengatakan bahwa permaisuri lebah tidak bisa bergerak dan menyerang kita atas kemauannya sendiri? Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Yufei. Betul sekali. Zhao Feng memuji permaisuri lebah tidak bisa bergerak. Setelah terbang keluar, seluruh kerajaan lebah berbisa akan hancur. Itu berarti, selama kita tidak berlebihan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Nan Gong Sheng mengerti apa yang dia maksud, dan niat bertarung muncul di matanya. Setelah menganalisis kelemahan permaisuri lebah, Zhao Yufei dan rekan-rekannya lebih percaya diri dari sebelumnya. Mereka mulai mendiskusikan cara memasuki sarang lebah dan mendapatkan madu suci seratus asal. Ini masih merupakan tugas yang sangat berisiko dan berbahaya. Tidak semua orang bisa berpartisipasi. Sekelompok empat dibentuk untuk mendapatkan madu suci seratus asal. Kempatnya adalah Zhao Feng, Nan Gong Sheng, Zhao Yufei, dan Mo Dong Yao. Zhao Feng membuat beberapa persiapan sebelum masuk. Dia pertama kali meninggalkan tanda spasial di luar taman dengan mistis Patial World. Pergi, Zhao Feng kemudian mengangkat tangannya, dan sosok hitam melintas. Suara mendesing. Semua orang menyaksikan kalajengking wanita jelek menyerbu ke taman menuju sarang lebah besar. Dalam hal kecepatan, kalajengking wanita ini sebanding dengan raja normal. Selanjutnya, kalajengking wanita ini ditutupi oleh lapisan baju besi logam hitam. Terlepas dari jiwanya, aspek lain dari wanita kalajengking yang diperbudak Zhao Feng ini semuanya sangat dekat dengan raja alam Voidgat. Weng-weng-weng. Kalajengking betina menarik perhatian beberapa lebah setelah memasuki taman, dan itu semakin menarik saat dia menuju sarang. Dalam sekejap, ratusan dan ribuan lebah berbisa menyelimuti sang kalajengking betina. Kalajengking betina melambai dengan marah, dan lapisan lebah di sekitarnya jatuh ke tanah. Namun, di bawah serangan bunuh diri lebah, baju besinya yang kuat masih bisa ditembus. Bam, 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 sengatan dari beberapa lebah lima racun elit dengan mudah menembus ke dalam tubuhnya. Arg, pria kalajengking betina itu berteriak ketika asap beracun berwarna-warni muncul di sekitar tubuhnya. Hanya dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi genangan darah dan air berwarna hitam. Pertahanan kalajengking wanita itu sangat kuat, jadi dia bisa bertahan dalam jumlah waktu yang sama dengan raja normal. Mata Zao Feng tajam saat dia menganalisis. Mendengar itu, hati semua orang menjadi dingin. Bukankah itu berarti bahwa raja yang normal bahkan tidak akan mampu bertahan lebih lama dari beberapa tarikan napas melawan lebah? Selain itu, ini hanya tepi luar taman. Mengesampingkan kaisar lebah, bahkan tidak ada satupun raja lebah yang muncul. Tentu saja, kalajengking betina yang dikirim Zao Feng hanyalah seekor kelinci percobaan untuk menguji kemampuan lima lebah berbeda racun, tetapi hasilnya lebih menakutkan daripada yang mereka perkirakan. Ayo pergi. Zao Feng mengangguk sambil menatap Nan Gong Sheng, Zhao Yufei, Mo Dong Yao, dan teman-temannya. Para elit keluarga Duan Mu dan Pavilion Pedang Langit memiliki perasaan yang aneh dan tidak masuk akal, pemuda berambut ungu ini adalah yang termuda dan memiliki kultifasi terendah. Namun dia tampak seperti pemimpin kuartet ini, termasuk Nan Gong Sheng yang menakutkan yang telah baru saja membantai sekelompok orang belum lama ini. Cheng, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kuartet itu menuju ke taman. Orang di depan adalah Zhao Feng. Weng-weng-weng, lebah-lebah terdekat semuanya menyerbu. Ledakan, lebah berbisa ini dihancurkan menjadi bubur oleh penghalang petir emas samar bahkan sebelum mereka berhasil mendekati Zhao Feng. Setelah menembus ke tingkat 5 dari tubuh petir suci, Zhao Feng mampu melawan dan bahkan menekan raja dengan kekuatan fisiknya saja. Raja normal tidak akan bisa menghentikannya jika dia mendekat. Ini hanyalah tahap awal dari tingkat 5 jam dari tubuh petir suci. Begitu dia mencapai tahap akhir dari level 5, dia akan mampu melawan semua kaisar dan tidak takut pada siapapun di bawah alam cahaya mistik. Selain madu suci 100 asal yang paling berharga, sarang lebah juga memiliki jus buah 100 asal, yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan status keberadaan saya dan membantu tubuh petir suci kun emas saya. Mata kiri Zhao Feng menatap sarang lebah hitam di pohon besar. Namun, saat ini, keempat orang itu harus melewati puluhan ribu lebah terlebih dahulu. Orang-orang dari Sky Swat Pavilion dan keluarga Duan Mu tidak bisa menahan keringat ketika mereka melihat ratusan dan ribuan lebah berbeda lima racun menyerbu ke arah kuartet. Langkah ini adalah bagian yang mudah. Zhao Feng segera mengedarkan teknik 10 ribu pikiran ilahinya saat mata kirinya berubah menjadi jurang ungu. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul tubuh Five Poison Distinct Beast yang cerah dan berwarna-warni membeku saat mereka mendekat. Weng-weng-weng. Ratusan lebah yang mendekat seperti sekelompok penjaga yang mengelilingi Zhao Feng dan kawan-kawan dengan hormat dan kagum. Seolah-olah mereka melindungi kuartet. Dewa suci ratu lebah. Adegan ini hampir membuat para elit yang menonton dari keluarga Duan Mu dan Pavilion Pedang Langit berteriak. Weng-weng-weng. Kelompok pertama dari 100 lebah berbisa dengan patuh mengitari Zhao Feng dan teman-temannya begitu mereka mendekat. Di antara mereka ada beberapa lebah elit yang sebanding dengan raja setengah langkah. Jika mereka menggunakan serangan bunuh diri mereka, mereka bahkan bisa mengalahkan Void God Realm Kings bersama mereka. Kelompok kedua yang terdiri dari 200 lebah ragu-ragu ketika mereka melirik tindakan kelompok pertama. Sua, dalam sekejap, 200 niat energi mental memindai kelompok kedua lebah berbisa. Weng-weng, tubuh lebah berbisa ini membeku, dan mereka segera memasuki konvoy pelindung dengan rasa hormat dan ketakutan. Ini berarti bahwa sekarang ada lebih dari 300 lebah berbeda 5 racun di sekitar Zhao Feng dan kawan-kawan. Langkah Zhao Feng sedikit melambat saat dia mengedarkan teknik 10 ribu pikiran ilahi dan mulai memperbudak lebah yang waspada. Zhao Feng hanya akan menggunakan segel hati gelap untuk memperbudak lebah elit, lalu dia akan menggunakan lebah berbisa elit untuk secara tidak langsung mengendalikan lebah normal. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, beberapa ribu lebah berbeda 5 racun mengepung Zhao Feng dan kawan-kawan. Ada sekitar 60 lebah elit yang diperbudak. Jumlah lebah berbisa seperti itu seperti angin puyuh saat mereka menutupi Zhao Feng dan teman-temannya sepenuhnya. Tidak hanya mereka tertutup, bahkan aura mereka disembunyikan. Itu saja, Zhao Feng menganggupkan kepalanya dan memimpin jalan saat beberapa ribu lebah berbeda 5 racun mengelilingi mereka dan menyembunyikan aura mereka. Setelah itu, tidak banyak lebah yang mendekat. Lebah biasa akan ditakuti oleh lebah berbisa elit yang dikendalikan Zhao Feng, dan jika lebah berbisa elit datang, Zhao Feng akan memperbudak mereka juga. Lebah berbisa elit ini sebanding dengan raja setengah langkah yang dapat mengalahkan Void Gadri Lemking jika mereka menggunakan serangan bunuh diri mereka. Zhao Feng penuh dengan senyuman. Setiap lebah berbisa elit yang mencurigakan dan datang akan diperbudak oleh Zhao Feng. Di kerajaan lebah berbisa, lebah normal seperti tentara yang hanya menerima perintah. Hanya lebah elit yang memiliki sedikit kesadaran. Zhao Feng memperbudak lebah berbisa elit untuk mengendalikan lebah yang lebih rendah. Nan Gong Sheng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan memikirkan metode seperti itu untuk memasuki kerajaan lebah berbisa dengan begitu mudah. Seiring berjalannya waktu, jumlah lebah elit yang menuju sarang lebah seperti istana meningkat. Pada saat yang sama, Wang, seorang raja lebah menyerbu, seolah-olah mempertanyakan mengapa lebah-lebah berbisa ini berserang. Bagus. Zhao Feng mengumpulkan niat mata dan melepaskan teknik garis keturunan mata terlarang. Gelombang aura dingin langsung meresap ke dalam jiwa raja lebah. Lima lebah berbeda racun semuanya sangat kecil dan lemah, baik secara fisik maupun mental. Bagian yang menakutkan tentang spesies ini adalah bahwa mereka hidup dalam kelompok raksasa dan memiliki serangan bunuh diri. Mereka tidak beruntung telah bertemu Zhao Feng. Sua, raja lebah berjuang sejenak sebelum diperbudak oleh Zhao Feng prosesnya lebih lancar dari yang mereka harapkan. Ini adalah manfaat yang dibawa oleh Emperor Inten yang bangkit kembali. Meskipun kultifasi Zhao Feng rendah, tubuhnya kuat dan teknik rahasia garis keturunan mata jiwanya sebanding dengan milik kaisar. Modong Yao mengungkapkan ekspresi kaget saat dia melirik Zhao Feng dalam-dalam. Orang-orang dari Sky Sword Pavilion dan keluarga Duanmu semuanya penuh kewaspadaan. Begitu raja lebah melepaskan serangan bunuh diri mereka, mereka dapat mengancam dan bahkan membunuh kaisar alam dewa kekosongan, dan Zhao Feng sekarang mengendalikannya. Setelah mengendalikan Raja Lebah, prosesnya jauh lebih lancar. Zhao Feng dan rekan-rekannya segera tiba di bawah sarang lebah raksasa yang hitam pekat. Dengan Raja Lebah dan banyak lebah berbisa elit di sekitar mereka, lebah berbisa di dekatnya semua pergi dan tidak berani menanyai mereka. Satu-satunya hal yang Zhao Feng perlu waspadai adalah Raja Lebah lainnya. Setelah memasuki sarang lebah, ada juga kemungkinan mereka akan bertemu dengan kaisar lebah yang lebih kuat. Dengan kekuatan jiwa Zhao Feng saat ini, akan sangat sulit baginya untuk memperbudak kaisar lebah. Bahkan jika dia bisa, itu akan menyebabkan banyak keributan dan menarik perhatian kaisar lebah lainnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kuartet itu memasuki sarang lebah raksasa di bawah naungan kawanan lebah. Sarang lebah itu seukuran istana dan berisi banyak lebah berbisa, termasuk larva dan telur. Cobalah untuk menghindari kaisar lebah. Bidik langsung ke lokasi permaisuri lebah, kata Zhao Feng dengan nada rendah. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menangani satu kaisar lebah, tetapi ada lima kaisar lebah di dalam sarang lebah. Yang lebih menakutkan adalah, jika kaisar lebah melepaskan serangan bunuh diri mereka, mereka mungkin bisa melukai atau membunuh bahkan dewa suci alam cahaya mistik. Zhao Feng tidak ingin melihat itu. Untungnya, mata spiritual dewa Zhao Feng telah melihat tata letak sarang lebah, dan dia telah memperoleh banyak informasi dari Raja Lebah. Zhao Feng dan rekan-rekannya lebih berhati-hati setelah memasuki sarang lebah yang sangat besar. Mereka sesekali bertemu dengan Raja Lebah di jalan, dan Zhao Feng akan selalu menggunakan segel hati gelapnya dengan hati-hati dan berusaha untuk tidak membuat gangguan. Tanpa disadari, Zhao Feng telah menjinakkan beberapa Raja Lebah dan lebih dari seratus lebah elit. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng dan rekan-rekannya berhasil mengumpulkan beberapa jus buah seratus asal. Madu suci seratus asal adalah esensi dan asal dari jus buah seratus asal. Jus buah seratus asal dapat meningkatkan status keberadaan seseorang, dan itu sangat membantu bahkan untuk Void God Realm Kings. Itu bahkan bisa menciptakan fondasi yang kuat bagi seseorang yang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik nanti. Jus buah bahkan bermanfaat untuk tubuh petir suci tingkat 5 Zhao Feng, dan kondisi keberadaan Nan Gong Sheng dan Mo Dong Yao sedikit lebih rendah. Zhao Feng mendapat 40 persen dari jus buah seratus asal sementara tiga lainnya mendapat masing-masing 20 persen. Tidak ada yang tidak setuju dengan cara pembagiannya. Kelompok itu mencapai bagian paling dalam dari sarang lebah, dan aura yang kuat hancur. Seolah-olah surga dan bumi telah ditekan. Gelombang aura ini bahkan melampaui Void God Realm Emperors. Normal Void God Realm Kings akan memuntahkan seteguk darah, tapi Zhao Feng dan teman-temannya tidak normal. Tidak bagus, permaisuri lebah telah merasakan kita. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan permaisuri lebah. Meskipun permaisuri lebah tidak bisa bergerak, itu masih penguasa tertinggi kerajaan lebah berbisa. Lebih dari setengah bahan yang membentuk sarang lebah berasal darinya. Jika bukan karena fakta bahwa permaisuri lebah sibuk dengan reproduksi, mungkin dia akan merasakan Zhao Feng dan teman-temannya lebih awal. Pindah, hati Zhao Feng dan rekan-rekannya bergetar saat mereka menyerbu ke arah gua tempat ratu lebah berada. Pada saat yang sama, raja lebah lainnya dan bahkan beberapa kaisar lebah terkejut dan terbang. Ceng, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng dan rekan-rekannya menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menuju gua yang menampung permaisuri lebah. Gua itu menjadi lebih dekat dan lebih dekat. Seolah-olah madu suci seratus asal tepat di depan mereka. Namun, tepat pada saat ini, Kiyu, seorang kaisar lebah berteriak dan menyerbu ke arah kuartet dengan aura yang sebanding dengan Void God Realm Emperors. Serahkan kaisar lebah kepadaku. Kalian semua pergi tangani permaisuri lebah dan dapatkan madu suci seratus asal, kata Modong Yao dan berbalik dengan tatapan dingin sambil memegang pedang dewa kuno yang compang kemping. Garis besar sein pedang kecil terbentuk di belakangnya. Aku akan berurusan dengan Raja Lebah. Zhao Yufei juga memilih untuk tetap tinggal. Selain kaisar lebah, ada lusinan Raja Lebah, dan kekuatan rata-rata mereka sebanding dengan Raja Tingkat Puncak. Pergi, Zhao Feng meninggalkan beberapa lebah untuk membantu kedua gadis itu saat dia dan Nan Gongsheng menyerbu menuju gua tempat Ratu Lebah berada. Ledakan. Sebelum mereka memasuki gua, mereka merasakan aura yang menakutkan melonjak. Yuan sejati Zhao Feng mulai bergetar dan hampir membeku. Jiwanya juga sedikit bergetar, dan darah di dalam dirinya bergolak. Ini adalah Permaisuri Lebah, auranya sebanding dengan penguasa suci. Raja normal bahkan tidak akan bisa mengedarkan truyuan atau inten mereka. Bahkan dengan tubuh dan jiwa Zhao Feng yang kuat, tindakannya kaku, dan dia merasa sangat sulit untuk bergerak maju. Weng, lebah seukuran ruangan multi warna gelap dengan mata emas terletak di dalam gua. Hanya satu tatapan atau pikiran darinya sepertinya bisa menguasai langit dan bumi. Namun, Permaisuri Lebah bergabung dengan sarang lebah dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Jadi, ini Permaisuri Lebah. Zhao Feng merasa sulit bernapas. Dia membuka dunia kecil di dalam dunia tata ruang berkabutnya dan masih belum bisa sepenuhnya memblokir aura Dewa Suci. Paling-paling, itu melemah 20-30 persen. Raja normal akan berlutut ke tanah dan mulai muntah darah. Biarkan aku yang melakukannya. Cahaya ilahi berwarna ungu dan darah muncul di sekitar Nan Gongsheng. Itu mengeluarkan aura tak tertandingi yang bisa melewati dimensi fisik dan jiwa saat berbenturan dengan aura Dewa Suci. Pada saat yang sama, rambutnya yang berwarna ungu dan darah berkibar di udara seolah-olah sedang menari, dan tanda berwarna ungu dan darah didahinya bersinar. Senyum jahat dan kejam terbentuk di wajahnya dia seperti Lord of Evil. Zhao Feng merasakan tekanan pada dirinya menurun drastis, terutama di dimensi fisik. Jiang. Pada saat ini, aura pedang dao tertinggi muncul di belakangnya. Tebasan pedang jiwa. Modong Yao mengangkat pedang dewa kuno yang compang kemping, dan sosok cahaya pedang putih di belakangnya melebar hingga 100 yard saat melepaskan seberkas cahaya pedang seperti kristal yang mendarat di Kaisar Lebah. Si. Kaisar Lebah berteriak. Meskipun secara fisik tidak terluka, jiwanya langsung dihancurkan oleh pedang itu. Cahaya spiritual surga dan bumi. Pancaran cahaya cemerlang keluar dari sekitar Zhao Yufei. Ribuan sinar ungu melewati kawanan Lebah berbisa yang menyerbu. Bam, bam, bam. Cahaya ungu membuat gelombang demi gelombang Lebah jatuh ke tanah. Hanya dalam satu napas, tiga raja Lebah dibunuh bersama ribuan Lebah berbisa elit dan normal. Bang. Bahkan kelompok di luar taman bisa merasakan getaran dari sarang Lebah dan melihat pancaran cahaya ungu. Ini adalah teknik rahasia garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei. Hati tetua berjubah hijau menegang. Modong Yao dan Zhao Yufei masing-masing memiliki target tunggal dan serangan jarak jauh. Kerja tim mereka sempurna. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Aura dari kedua wanita itu bahkan mengejutkan permaisuri Dewa Lebah Suci. Madu suci seratus asal. Tatapan Zhao Feng mendarat di madu multiwarna yang setengah padat di gua di belakang permaisuri Lebah. 865. Efek menakjubkan. Di dalam gua tempat Ratu Lebah berada, aura kekuatan suci Nan Gongsheng mampu melawan aura Ratu Lebah untuk waktu yang singkat. Di luar gua, Zhao Yufei dan Modong Yao saat ini telah menstabilkan situasi. Madu multiwarna yang setengah padat berada tepat di depan mereka. Itu sangat memikat itu benar-benar bisa membantu seseorang mencapai alam cahaya mistik. Namun, bahkan dalam situasi ini, Zhao Feng masih tidak kehilangan ketenangannya. Garis keturunan mata kirinya terkunci pada permaisuri Lebah di seberang mereka, seolah-olah mencoba untuk melihatnya. Tubuh Zhao Feng tiba-tiba menegang saat dia mulai fokus. Zhao Feng, cepat! Keringat dingin mulai muncul di dahinan Gongsheng saat cahaya ilahi berwarna ungu dan darah di sekitarnya mulai bergetar dan berkilauan dengan cahaya ungu dan perak. Dia mengedarkan semua kekuatannya tetapi tidak dapat menghentikan permaisuri Lebah. Kekuatan permaisuri Lebah telah mencapai tingkat dewa suci alam cahaya mistik, dan dia berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan raja yang luar biasa. Zhao Feng masih tidak bergerak. Mata kirinya terkunci pada mata emas gelap Ratu Lebah. Kejutan melintas di mata permaisuri Lebah. Itu sedang menunggu pemuda ini untuk dengan tidak sabar mencuri madu suci seratus asal. Tidak menyangka dia begitu tenang. Zhao Feng bisa merasakan niat membunuh yang muncul dari permaisuri Lebah. Begitu dia mencoba mendapatkan madu suci seratus asal, dia akan segera diserang. Disergap oleh Dewa Suci bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh Void God Realms. Hu, waktu sepertinya membeku pada saat ini. Nan Gong Sheng dan kedua gadis itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Weng-weng-weng. Pada saat yang sama, ribuan Lebah berbisa di dalam kerajaan Lebah berbisa mulai berkumpul di dalam gua. Ada ribuan dan puluhan ribu Lebah Elit yang sebanding dengan Raja Setengah Langkah dan lebih dari seratus Raja Lebah yang kekuatan pertempurannya sebanding dengan Raja Tingkat Puncak. Ini berarti bahwa Zhao Feng dan teman-temannya pada dasarnya menghadapi kekuatan bintang tiga secara keseluruhan. Itu sangat berbahaya, dan Nan Gong Sheng memahami tekanan yang dihadapi Zhao Feng. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan niat membunuh dari Dewa Suci kecuali Kaisar Langit bermata kiri di puncaknya. Miau Mia, munculnya kucing abu-abu perak memecah suasana tegang. Kucing itu hanya seukuran telapak tangan dan tampaknya tidak berbahaya, tetapi apa yang dilakukannya selanjutnya membuat ratu Lebah marah. Miau, sebuah sekop muncul di cakar kucing pencuri kecil, yang kemudian digali ke tanah ke arah madu. Astaga, kucing kecil pencuri itu berhasil mendapatkan sekop penuh madu suci seratus asal. Ledakan, ledakan, weng. Dengan satu sekop ini, seluruh sarang lebah mulai bergetar seolah-olah akan runtuh. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki sekop ini sehingga bisa membuat gangguan sebanyak ini. Permaisuri lebah meraung dan membuat ruang itu sendiri bergetar. Suara mendesing. Itu kemudian membuka mulutnya dan meludahkan semburan api berwarna-warni yang gelap. Begitu nyala api yang gelap dan berwarna-warni ini muncul, ruang mulai bergetar, dan aura terlarang membuat hati keempatnya menjadi dingin. Anehnya, ada aura tipe ruang terlarang yang menutupi area di mana nyala api berwarna-warni akan mengenai. Zhao Feng dan pencuri kecil itu sepertinya membeku pada waktunya. Tidak baik, mungkinkah ini api suci asal permaisuri lebah? Jantung nan Gongsheng melonjak. Kekuatan ini hanya di bawah naga penghancur hitam di luar istana Sieyang. Untuk empat hadiah, api suci asal tak tertandingi. Bahkan jika kaisar puncak datang, mereka akan langsung dibunuh. Tidak heran Zhao Feng bertingkah seperti musuh yang hebat. Miau, kucing kecil pencuri itu berteriak seolah merasakan bahaya yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Gerakan spasial, usaran kekuatan garis keturunan mata menutupi api multi warna gelap dan kucing pencuri kecil. Sua, kucing pencuri kecil dan api berwarna-warni di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Kejutan melintas di mata emas gelap permaisuri lebah, dan ekspresinya berubah secara dramatis ketika pusaran air tiba-tiba menutupinya. Suara mendesing. Api multi warna terlarang mendarat tepat di wajah permaisuri lebah. Si, ceritan terdengar di udara, mengguncang dimensi fisik dan mental. Bam, bam, ledakan. Sarang lebah mulai bergetar saat aura menakutkan terpancar darinya, membuat hati orang-orang dari pavilion pedang langit dan keluarga duanmu di luar bergetar. Madu suci seratus asal, ayo. Menggunakan kesempatan ini, Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang berkabut dan mengambil semua madu suci seratus asal di dekatnya. Pada saat ini, gangguan mengerikan dari permaisuri lebah telah menyegel udara. Wajah Zhao Feng merah cerah, dan suara berderit bisa terdengar di jiwanya. Niat membunuh ratu lebah telah menguncinya. Cepat mundur. Gelombang cahaya ungu dan perak muncul di sekitar Nan Gongsheng dan menyelimuti Zhao Feng. Sua, Sua, Zhao Feng dan Nan Gongsheng nyaris tidak berhasil mundur dari gua. Pada saat ini, Mo Dongyao dan Zhao Yufei juga telah mundur menuju gua di bawah serangan beberapa kaisar lebah, lusinan raja lebah, dan jutaan lebah biasa. Kempatnya berkumpul di pintu masuk gua. Bagus sukses. Zhao Feng tersenyum tipis saat dia mengangkat tangannya, tetapi pada saat inilah hal yang tak terduga terjadi. Wajah permaisuri lebah yang berdarah dan kabur mengungkapkan ekspresi mengerikan yang dipenuhi dengan niat membunuh saat membuka mulutnya. Hati-hati, Zhao Yufei dan Mo Dongyao berteriak. Weng, sebuah cahaya multi warna keluar dari mulut permaisuri lebah. Itu adalah serangan jarak jauh yang akan mencakup semua orang yang berdiri di pintu masuk. Ejekan muncul di mata ratu lebah. Dia telah menganalisis bahwa gerakan spasial Zhao Feng hanya bisa menargetkan serangan individu kecil, jadi kali ini, dia menggunakan serangan jarak jauh yang bisa menangani semuanya sekaligus. Gelombang kekuatan terlarang menutupi kuartet. He he, selamat tinggal. Zhao Feng mengangkat tangannya dan melambai. Sua, lapisan ruang perak muncul di sekitar keempatnya, dan ada kilatan perak di samping gumpalan gangguan spasial. Ledakan, cahaya multi warna langsung mendarat di tempat keempatnya baru saja berdiri, tetapi yang tertinggal hanyalah cahaya perak transparan yang samar. Kempatnya telah menghilang. Di luar taman, Weng Sua, lapisan cahaya perak kabur yang berisi empat orang mulai menjadi lebih jelas. Kempatnya adalah Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Itu terlalu berisiko. Zhao Yufei dan Mo Dongyao menghela nafas. Untungnya, Zhao Feng telah menggunakan dunia tata ruang misti tingkat dewa di bawah standar tepat waktu dan membawa semua orang kembali bersamanya. Zhao Feng telah meninggalkan tanda spasial sebelum mereka pergi jika terjadi sesuatu. Dia sudah menduga bahwa tidak mungkin untuk tidak menakuti permaisuri lebah jika mereka ingin mendapatkan madu suci seratus asal, dan memperingatkan permaisuri lebah sama dengan mengkhawatirkan seluruh kerajaan lebah berbisa. Jika bukan karena mistis Patial World, Zhao Feng tidak akan pernah berani memasuki sarang lebah. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Penatua berjubah hijau dari keluarga duanmu menghela nafas. Dia terutama mengkhawatirkan Zhao Yufei, yang memiliki garis keturunan ras spiritual. Tidak akan ada hambatan baginya untuk menerobos ke alam cahaya mistik, jadi dia tidak perlu mengambil risiko ini. Saudara Feng, apakah kita mendapatkan madu suci seratus asal? Zhao Yufei masih memiliki ekspresi legah saat dia menghela nafas panjang. Dia telah membuat keputusan bahwa dia akan mencoba membantu senior martial brother duanmu mendapatkan sesuatu yang dapat membantunya menembus peringkat secret lord bahkan sebelum dia memasuki dimensi ilusi ilahi. Kita berhasil. Kami memperoleh jumlah yang layak. Zhao Feng penuh dengan senyuman. Meskipun dia hanya mendapatkan sedikit dari total seratus madu suci di dalam sarang lebah, itu masih cukup untuk beberapa lusin orang, dan rasio pembagiannya sama seperti sebelumnya. Zhao Feng mendapat 40% untuk dirinya sendiri sementara 60% lainnya dibagi rata di antara Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan Mo Dongyao. Weng-weng-weng. Tepat pada saat ini, gelombang besar lebah berbisa keluar dari taman, dan raungan marah ratu lebah bisa terdengar dari kedalaman taman. Lari. Orang-orang dari Skysword Pavilion dan keluarga duanmu melompat ketakutan. Jangan khawatir, itu hanya lebah yang telah saya perbudak. Zhao Feng mengangkat tangannya dan berkata. Lebah yang diperbudak. Setiap orang harus memaksakan diri untuk tetap tenang karena hampir seribu lebah terbang keluar. Ada tiga raja lebah dan lebih dari seratus lebah elit. Aura lebah yang tersisa setidaknya sebanding dengan tahap akhir dari alam inti asal besar. Zhao Feng hanya mengambil beberapa lebah elit. Sua. Dia melambaikan pengawal dan membuka dunia kecil sehingga lebah berbisa ini bisa masuk. Saya menyarankan agar kita meninggalkan tempat ini. Mo Dongyao gelisah. Aura ratu lebah merembes keluar dari taman dan membuat hati semua orang melompat. Mereka bahkan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Yuan sejati mereka. Setengah hari kemudian, sekelompok orang tiba di halaman yang tenang di Istana Xieyang. Orang-orang dari keluarga Duanmu dan Pavilion Pedang Langit pergi untuk mengintai di beberapa tempat lain sementara Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengkonsolidasikan yayasan mereka. Di Istana Xieyang, satu-satunya kekhawatiran adalah apakah kemampuan mereka cukup kuat atau tidak. Mereka tidak perlu khawatir bahwa tidak ada cukup keberuntungan. Jus buah seratus asal. Zhao Feng pertama kali mengeluarkan jus buah, yang peringkatnya lebih rendah dari madu suci seratus asal. Madu suci seratus asal adalah bahan utama dari jus buah seratus asal. Jus buah seratus asal membutuhkan setidaknya 100 nektar kelas atas dan banyak waktu untuk terbentuk. Orang harus tahu ada banyak bunga di taman yang sebanding dengan teratai langit air hijau, dan banyak dari mereka bahkan tidak dapat diidentifikasi. Akan sia-sia jika Zhao Feng menggunakan madu suci seratus asal sekarang, jadi dia menggunakan jus buah seratus asal sebagai gantinya. Zhao Feng merasakan aura menyegarkan menjalar ke seluruh organ dan anggota tubuhnya setelah menyesap jus buah seratus asal. Mungkin karena karakteristik jus buah seratus asal, atau mungkin karena tubuh petir suci Zhao Feng yang kuat, tetapi setelah energi dari jus buah memasuki tubuh Zhao Feng, energi itu dengan cepat diserap. Hanya separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, tubuh Zhao Feng bergetar saat cahaya melintas di matanya. Cahaya biru kemasan bersinar di sekitar tubuhnya. Efek dari jus buah seratus asal telah melebihi harapan saya. Keadaan keberadaan dan tubuh saya menjadi lebih kuat. Zhao Feng dengan cepat mengedarkan tubuh petir suci dan teknik petir angin. Madu suci seratus asal sangat berguna untuk menerobos langsung ke alam cahaya mistik. Meskipun jus buah seratus asal memiliki tingkat yang lebih rendah dari madu, itu masih bisa menciptakan fondasi yang baik bagi kaisar yang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Tiga hari kemudian, kekuatan fisik yang datang dari Zhao Feng menjadi lebih kuat dan mendekati tahap awal dari tingkat kelima. Selanjutnya, jus buah seratus asal tidak hanya mempengaruhi tubuh. Itu juga membantu kultivasi seseorang secara dramatis. Dengan bantuan inti kristal tingkat raja dan jus buah seratus asal, air petir angin di dalam tubuh Zhao Feng mencapai tingkat maksimum, dan bahkan segumpal kayu dan kehidupan dapat dirasakan. Kunci, air petir angin yang beriak di sekitar tubuh Zhao Feng seperti lautan. Itu terus menerus dan sehalus safir. Zhao Feng akhirnya mengolah elemen pertama dari lima elemen petir angin ke puncaknya. Teknik petir anginnya telah mencapai batas level 6 dan bahkan sedikit menyentuh level 7. Gumpalan kecil kehidupan dan kayu bisa dirasakan di dalam air petir angin. Ini adalah tingkat ke-7 kayu petir angin. Tiga tingkat pertama dari teknik petir angin. Lima elemen adalah dasar dari petir angin. Level ke-4 hingga ke-6 adalah yang pertama dari lima elemen, dan dari level 7 dan seterusnya, setiap level menciptakan elemen baru. Sukacita muncul di wajah Zhao Feng. Setiap elemen baru akan meningkatkan kekuatannya dan memungkinkan dia untuk menggunakan lebih banyak teknik. Lima unsur itu adalah sebagai berikut dari logam datang air, dari air datang kayu, dari kayu datang api, dari api datang tanah, dan dari tanah datang logam. Dia bisa memilih salah satu dari lima elemen untuk yang pertama, dan Zhao Feng memilih air. Setelah air datang kayu oleh karena itu, elemen kedua dari teknik petir angin lima elemen Zhao Feng adalah kayu petir angin. Zhao Feng sangat terkejut bahwa dia sudah bisa memanggil beberapa kayu petir angin. Bagaimanapun, kultivasinya hanya pada tahap akhir dari alam inti asal besar. Secara teori, dia harus menjadi raja setengah langkah minimal untuk membentuk kayu petir kayu. Zhao Feng segera tahu mengapa setelah memikirkannya sebentar. Jus buah seratus asal mengandung esensi kayu dan berbagai rumput. Bagaimanapun, jus buah ini disempurnakan dengan lebih dari seratus jenis nektar kelas atas, pikir Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa tidak mengharapkan apa efek dari madu suci seratus asal jika jus buah seratus asal sudah memiliki efek seperti itu. Tentu saja, untuk saat ini, Zhao Feng masih tidak cocok untuk menggunakan madu suci seratus asal karena itu akan sia-sia. Jus buah seratus asal sudah cukup untuk saat ini. Berpikir sampai di sana, Zhao Feng mengambil beberapa teguk dari jus buah seratus asal. Dia memiliki beberapa barel jus buah seratus asal. Waktu berlalu, dan aura kayu yang berasal dari Zhao Feng menjadi lebih kuat. Empat atau lima hari kemudian, kayu petir angin berwarna hijau samar muncul di permukaan tubuh Zhao Feng, dan inti kristal di dalam tubuhnya juga menjadi sedikit lebih besar. Hem, Nan Gongsheng, yang juga dalam pengasingan, mengedipkan hidungnya. Zhao Feng memancarkan aura alam yang bergelombang, dan rumput serta kayu di sekitarnya lebih padat dari sebelumnya. Tahap akhir dari alam inti asal besar. Zhao Feng membuka matanya saat aura menyegarkan menyusulnya. Aura ini menyapu Nan Gongsheng. Nan Gongsheng menarik napas saat dia menatap Zhao Feng dalam-dalam. Rasa dingin di wajahnya sedikit meredah. Kayu petir angin dapat melindungi dari racun dan memiliki kemampuan pemulihan yang lebih baik. Pada saat yang sama, ia memiliki kerusakan yang cukup baik terhadap makhluk hidup, dan memiliki efek pengikisan yang kuat. Zhao Feng merasakan petir angin jenis baru ini. Wood of Wind Lightning tidak terlalu kuat dalam menyerang itu bahkan lebih lemah dari air petir angin dalam hal itu. Namun, kemampuan mendukungnya lebih baik. Hu Wang, kabut hijau terbentuk di udara di atas kepala Zhao Feng saat kilat berderak. Dengan bantuan Emperor Inten dan berbagai sumber daya, Wood of Wind Lightning milik Zhao Feng mulai berkumpul. Pada saat yang sama, teknik petir angin tingkat 7 mampu menyempurnakan tubuh petir sucinya dengan lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, aura Wood of Wind Lightning milik Zhao Feng mulai memudar. Di sisi lain, aura tubuhnya mulai naik. Tubuh petir suci kun emas Zhao Feng sangat dekat dengan tahap awal tingkat kelima. Begitu dia menerobos, dia akan mampu menekan raja tingkat domain dan bahkan bertarung melawan raja tingkat puncak hanya dengan tubuh fisiknya saja. Selain itu, kultivasi Zhao Feng juga meningkat. Dapat dikatakan bahwa Zhao Feng tidak memiliki hambatan nyata saat ini, termasuk kultivasinya dan tubuh petir suci. Jika dia mau, Zhao Feng bisa menerobos ke alam dewa kekosongan dengan satu atau dua bulan pengasingan, tapi Zhao Feng tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa menyianyikan semua waktunya yang berharga untuk berkultivasi ketika dia berada di Istana Xie Yang. Zhao Feng, hanya ada satu bulan tersisa sampai dimensi ilusi ilahi berakhir, suara Nan Gong Sheng terdengar. Dalam waktu setengah bulan terakhir, kekuatan Nan Gong Sheng tidak menjadi lebih kuat, tetapi alirannya jauh lebih lancar. Dalam hal kekuatan murni, Nan Gong Sheng telah melampaui level kaisar. Yang penting baginya adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan ini dengan benar. Pertama, jelas bahwa Nan Gong Sheng tidak bisa berbenturan dengan permaisuri lebah untuk waktu yang lama. Meskipun permaisuri lebah berada di level yang sama dengan Raja Suci, orang harus tahu bahwa permaisuri lebah bahkan tidak berspesialisasi dalam pertempuran dan hampir tidak memiliki teknik ofensif. Hanya keadaan keberadaan dan kekuatan mentahnya yang telah mencapai persyaratan dari Dewa Suci. Jika Nan Gong Sheng bertemu dengan Dewa Suci sejati, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Masih ada satu bulan lagi. Kita perlu menggunakan waktu ini dengan bijak. Zhao Feng berdiri. Ada lebih dari cukup waktu untuk berkultivasi kembali di zona benua. Aku benar-benar ingin bertemu dengan Ratu Lebah lagi. Cahaya berwarna ungu merah dan perak muncul di sekitar Nan Gong Sheng. Aura menakutkan dari kekuatan ini sepertinya membekukan ruang itu sendiri. Dalam hal kekuatan murni, kamu tidak lebih lemah dari Dewa Suci, tetapi tingkat pemahamanmu terlalu rendah. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Kekuatan Nan Gong Sheng memang sangat kuat. Bahkan kayu petir angin di tubuh Zhao Feng, yang sebanding dengan kekuatan seorang raja, mulai membeku dan terasa sulit untuk beredar. Sayangnya, niat dan penguasaan Nan Gong Sheng tidak cukup, jadi dia hanya bisa menggunakan 30-40 persen dari kekuatannya, dan itu dengan asumsi bahwa dia telah meningkat selama beberapa hari terakhir. Mendengar itu, Nan Gong Sheng menjadi agak frustrasi, tetapi dia menyerah untuk menemukan permaisuri lebah. Jika mereka tidak memiliki dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng dan teman-temannya mungkin sudah terbunuh. Untuk saat ini, saya tidak perlu khawatir untuk meningkatkan kekuatan saya. Paling tidak, aku akan menunggu sampai jiwaku mencapai level kaisar, Nan Gong Sheng memutuskan. Dia masih bisa melihat perbedaan antara dirinya dan Zhao Feng sekarang. Jika dia bertemu kaisar langit bermata kiri di puncak kehidupan sebelumnya, Nan Gong Sheng akan kalah. Suara mendesing, Suara mendesing, Zhao Feng dan Nan Gong Sheng mulai berkeliling istana Sie yang di bawah lapisan perak dan ungu. Aura kuat dari keduanya membuat hati para jenius dan elit di dekatnya melompat. Untungnya, duo iblis yang tak tertandingi tidak mencuri apapun, dan duo palsu itu tidak muncul lagi. Kenyataannya, setelah mendapatkan warisan dari dewa jahat, kepribadian Nan Gong Sheng telah berubah dan dia ingin mencuri dari siapapun dan semua orang, tetapi dia dihentikan oleh Zhao Feng. Zhao Feng bisa merasakan bahwa kepribadian Nan Gong Sheng perlahan berubah, tapi ini adalah proses alami. Zhao Feng tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan selama bulan berikutnya, Zhao Feng dan Nan Gong Sheng berkeliling untuk mencari lebih banyak sumber daya. Satu-satunya masalah adalah bahwa area terlarang dewa sangat stabil sekarang, jadi mereka tidak bisa memasuki area penting. Sulit untuk menemukan sesuatu yang mirip dengan madu suci seratus asal. Paling-paling, hal-hal yang mereka temukan sebanding dengan teratai langit air hijau. Ada juga beberapa kekayaan yang Zhao Feng dan Nan Gong Sheng tidak cukup kuat untuk tangani. Misalnya, ada taman hewan peliharaan spiritual di dalam istana Xie Yang, dan banyak makhluk di dalamnya adalah dewa suci. Aura kuat dari tempat ini membuat Zhao Feng dan Nan Gong Sheng tidak berani mendekat. Ada juga beberapa tempat berbahaya yang bisa langsung membunuh Kaisar dan melukai dewa suci. Keduanya tidak ingin bermain-main dengan hidup mereka. Akhirnya, Zhao Feng dan Nan Gong Sheng berdiri di atas sebuah gedung dan menahan napas. Hem, Zhao Feng menyadari bahwa dimensi tempat mereka berada mulai memudar. Batu bata, rerumputan, dan kayu di depan mereka mulai menjadi lebih transparan, seolah-olah itu tidak nyata. Pada saat yang sama, semua raja lainnya juga menyadari hal ini. Dimensi ilusi ilahi akan segera pergi. Suanyuan Wen bergumam. Setelah menghitung waktu, mereka menyadari bahwa mereka telah berada di sini selama beberapa bulan. Mungkin masih ada beberapa hari lagi. Zhao Feng dan Nan Gong Sheng saling memandang. Dimensi ilusi ilahi adalah dimensi yang sangat unik yang terhubung dengan tempat lain. Setengah hari kemudian, dimensi mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih transparan. Mengapa saya merasa bahwa semua yang saya alami di dimensi ilusi ilahi bahkan tidak nyata? Alis Zhao Feng berkerut. Bahkan mata spiritual Tuhannya tidak bisa melihat melalui dimensi ini. Perasaan ini mirip dengan istana suara kuno Fan Lun ketika dia tidak bisa melihat melalui dinding Liu Qin Xin. Menurut tubuh pikiran mental dewa jahat, dimensi ilusi ilahi adalah dunia unik yang diciptakan dari dao ilusi, mirip dengan domen labirin ilusi Anda. Lebih jauh lagi, dewa kuno sebenarnya bukanlah pencipta dimensi ini. Ada banyak dewa lain di sini, dan beberapa ahli telah menduga bahwa dimensi ilusi ilahi adalah dimensi rusak yang tertinggal ketika era kuno hancur. Nan Gong Sheng memeriksa dimensi dengan cahaya aneh di matanya. Pada saat ini, Zhao Feng merasa seolah-olah benda fisik yang dia peroleh adalah palsu dan nyata pada saat yang bersamaan. Zhao Feng tiba-tiba teringat alam mimpi kuno di dimensi mata kirinya. Sampai tingkat tertentu, kedua dimensi ini memiliki kesamaan. Seiring berjalannya waktu, dimensi tempat mereka berada mulai menjadi lebih redup dan lebih transparan. Sebagian besar orang sedang menunggu untuk kembali, tetapi pada hari ini, beberapa berita mengejutkan tersebar di Istana Siyayang. Cepat! Hentikan Raja Ular Biru! Sebuah suara terdengar. Tidak baik! Raja Ular Biru dan seribu naga ilusi yang berubah telah memperoleh kunci rantai ilahi penyegeluan. Ketakutan dan kepanikan menyebar di antara manusia. Apa? Zhao Feng dan Nan Gongsheng juga melompat ketakutan karena gangguan ini. Tepat saat ini. So, so, so. Rombongan dari keluarga Ji tiba. Duo iblis berambut ungu. Jilan berhenti sejenak sebelum urgensi muncul di wajahnya. Raja Ular Biru dan seribu naga ilusi yang berubah bersembunyi di antara manusia, dan kedua pencuri itu menggunakan kekaisaran untuk mendapatkan kunci rantai ilahi penyegeluan. Ini akan merepotkan. Alis Zhao Feng berkerut. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jilan hampir menangis. Selain kamu, aku, dan beberapa orang lainnya, tidak ada garis keturunan mata orang lain yang bisa melihat melalui Tosan Chang'ing Illusionist Dragon. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa melihat gerakan mereka. Saat terakhir. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Berita itu menciptakan gelombang kejut di seluruh istana Siyayang pada saat-saat terakhir. Ketakutan dan kepanikan menyebar kemana-mana. Para elit dari Istana Penangguhan Langit, Kekaisaran Gan Besar, Pavilion Pedang Langit, Keluarga Duanmu, dan berbagai pasukan lainnya mulai mencari duo Raja Ular Biru. Namun, istana Siyayang dianggap sebagai dimensinya sendiri, dan semua jenis indera melemah secara dramatis. Akan sangat sulit untuk menemukan dua orang di sini. Yang lebih merepotkan adalah teknik Tosan Chang'ing Illusionist Dragon. Hanya beberapa orang yang bisa melihatnya. Zhao Feng, pikirkan sesuatu. Jilan sepertinya menggenggam sedotan harapan terakhir saat dia memohon. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa percaya diri pada pemuda yang kultifasinya tidak terlalu tinggi. Jika bahkan Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa, naga ular penghancur hitam akan turun. Hanya ada satu metode yang tersisa. Zhao Feng menghela nafas setelah berpikir. Istana Siyayang terlalu besar, jadi akan sangat sulit untuk menemukan dua orang yang dengan sengaja menyembunyikan diri bahkan jika dia menggunakan mata surga. Zhao Feng hanya dapat mengkonfirmasi lokasi mereka terakhir kali karena dia tahu bahwa mereka akan mengambil tindakan sebagai duo iblis palsu, dan gedung penyempurnaan adalah area dengan banyak orang. Namun kali ini, mereka bersembunyi, dan mereka akan waspada terhadap Zhao Feng. Metode apa? Harapan muncul di mata ungu Jilan, tetapi Zhao Feng hanya menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jilan langsung mengerti dia masih memiliki tanda kehancuran, jadi dia tidak akan bisa menghindari untuk memperingatkan Black Destruction Serpent Dragon. Ayo pergi! Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang. Sua, Amguart di lengan Zhao Feng menyala, dan gelombang spasial keperakan menutupi keduanya. Detik berikutnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghilang di bawah tatapan kelompok keluarga Ji. Itu kekuatan senjata dewa di bawah standar, dunia tata ruang berkabut. Para elit keluarga Ji memiliki mulut yang menganga. Mereka jelas tidak tahu bahwa Zhao Feng meninggalkan 19 tanda spasial di sekitar tepi istana Xie Yang. Pada saat yang sama, para raja teratas dari istana penangguhan langit, kekaisaran Gan Agung, dan rombongan menuju ke tepi luar istana Xie Yang. Kuharap kita berhasil tepat waktu. Kakak bela diri senior Zuge menarik napas dalam-dalam. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka berdua. Saat ini, semua raja di dalam istana Xie Yang bergegas menuju tepi luar. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu berlalu. Pada titik waktu tertentu, di tepi istana Xie Yang. Kita hampir sampai. Lampu hijau gelap transparan bergabung dengan sekelilingnya saat menuju ke arah tertentu. Di depan, di luar arah terlarang dewa, adalah bayangan gelap dari tubuh bersisik hitam. Cahaya hijau tua menutupi raja ular biru dan naga ilusi seribu perubahan. Tuan naga ular hitam, kita hampir sampai. Kegembiraan muncul di wajah raja ular biru. Berhenti di sana. Tepat pada saat ini, kilatan perak gelap muncul di depan mereka, memperlihatkan sosok dua sosok berambut ungu. Duo iblis berambut ungu. Bagaimana ini mungkin? Hati raja ular biru dan seribu perubahan ilusionis dragon bergetar. Miau Mia, seekor kucing menari kecil muncul di depan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Sua, raja ular biru dan naga ilusi seribu perubahan pertama kali terkejut, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Zhao Feng, teknik garis keturunan mata Sol Dao Anda tidak berguna melawan kami sekarang. Raja ular biru tertawa terbahak-bahak saat gelombang kaisar inten keluar dari tubuhnya dan membekukan langit dan bumi. Frost muncul di rerumputan dan pepohonan di dekatnya. Weng, lapisan kristal es yang tebal menutupi tubuh raja ular biru. Aura dari garis keturunannya sudah cukup untuk membuat raja normal hancur dalam kekalahan. Niat kaisar, raja ular biru telah menjadi kaisar. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah. Garis keturunan raja ular biru berada di sepuluh besar di antara garis keturunan imperial Dao, jadi kekuatan pertempurannya akan sangat dekat dengan kaisar puncak setelah menerobos. Topeng Dewa Ilusi Seribu perubahan Ilusionis Dragon tersenyum saat topeng badut muncul di wajahnya. Gelombang kekuatan Sol Dao terpancar darinya. Itu adalah barang suci warisan jiwa Dao. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Tidak heran mereka tidak takut. Setelah menjadi kaisar alam Void God, kekuatan Wei Jing bahkan lebih besar dari kaisar Mu Yun karena garis keturunannya yang kuat. Adapun Tousan Canges Ilusionis Dragon, dia sudah sangat tahan terhadap teknik Sol Dao, dan setelah mendapatkan item suci warisan Sol Dao, dia tidak takut lagi dengan teknik Sol Dao tingkat kaisar. Mari kita bertarung dua lawan dua yang bagus. Nan Gong Sheng mengjilat bibirnya saat simbol berwarna ungu dan darah didahinya menjadi lebih cerah, dan pancaran kekuatan darinya sepertinya membekukan ruang di sekitar mereka. Mata kiri Zhao Feng terbuka, dan riak cahaya biru kemasan dilepaskan di samping aura tubuh petir sucinya. Namun, inilah yang dilakukan Zhao Feng di permukaan. Dia juga diam-diam mulai mengendalikan Raja Lebah dan Lebah Elit di dunia tata ruang berkabut. Mereka sudah diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka. Heh, kami tidak sebodoh itu. Dari kalian berdua pencuri, salah satu dari kalian mewarisi kekuatan dewa jahat dan yang lainnya memiliki dunia tata ruang berkabut. Raja Ular Biru dan seribu perubahan naga ilusionis memiliki ekspresi licik. Mereka tahu apa yang terjadi di Istana Xie yang dengan bantuan naga ular hitam. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, Raja Ular Biru dan naga ilusi seribu perubahan menghilang. Hem, Zhao Feng tidak melihat jejak mereka. Mereka di bawah tanah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng sama-sama melihat ke tanah. Tanduk Tousan Canges Ilusionis Dragon dengan cepat berputar saat cahaya kuning dan oranye berkilauan di sekelilingnya. Suara mendesing. Tousan Canges Ilusionis Dragon melewati bumi di bawah tanah dengan mulus. Pelarian bumi. Tousan Canges Ilusionis Dragon tahu cara menggali. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah secara dramatis. Meskipun Tousan Canges Ilusionis Dragon lebih lemah dari Blue Serpent King, kemampuannya mendukung dan berlari adalah kelas atas. Zhao Feng, apakah kamu tahu cara artis cap? Nan Gongsheng bertanya. Wajah Zhao Feng berkedut saat dia memutar matanya. Dia tidak bisa melakukan semuanya. Pada saat ini, dia sedikit menyesal bahwa dia tidak memilih Earth of Wind Lightning sebagai elemen pertamanya. Jika dia punya, maka Zhao Feng bisa dengan mudah melewati bumi. Zhao Feng menghentakkan kakinya ke tanah. Bumi sangat keras mengesampingkan menggali bawah tanah, hanya menggali lubang membutuhkan banyak usaha. Namun, garis keturunan dari Tousan Canges Ilusionis Dragon sebenarnya memiliki kemampuan unik ini. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu tiba-tiba mengeluarkan sekop dan menggali tanah. Beng bum bum bum. Bumi mulai bergetar, dan Zhao Feng dan Nan Gongsheng bisa merasakan bumi di bawah mereka hancur. Arg, dua Blue Serpent King di bawah tanah sama-sama berteriak. Wah, wah. Keduanya memuntahkan seteguk darah saat mereka hampir tersangkut di tanah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng memandang aneh pada sekop di cakar kucing pencuri kecil itu. Sebuah lubang besar muncul di mana kucing pencuri kecil itu menggali tanah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Zhao Feng menduga bahwa sekop kucing pencuri kecil itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan mineral. Sekop harus menjadi senjata dewa di bawah standar tipe pendukung. Beng beng bum. Kucing pencuri kecil itu menggali sekop ke tanah beberapa kali lagi. Sialan, Raja Ular Biru dan Naga Ilusi seribu perubahan keduanya memuntahkan seteguk darah saat cahaya kuning berlumpur menutupi mereka dan membawa mereka ke permukaan. Saya menyarankan Anda berdua untuk menyerahkan kunci kerantai ilahi penyegel Yuan. Semua orang akan dapat meninggalkan dimensi ilusi ilahi dengan aman, kata Zhao Feng. Dalam pertarungan dua lawan dua, Zhao Feng dan Nan Gongsheng memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Tetapi jika dua Raja Ular Biru hanya ingin berlari, maka akan sulit untuk membuat mereka tetap di belakang. Mengalahkan seseorang dan membunuh seseorang adalah dua konsep yang sangat berbeda. So, 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 suara terbang muncul pada saat ini. Kita berhasil. Suanyuan Wen adalah yang pertama tiba. Orang bisa melihat sosok Zhao Yufei, Modong Yao, kakak bela diri senior Suge, dan beberapa Raja Kuat lainnya di belakangnya. Raja Ular Biru dan Naga Ilusi seribu perubahan akan segera diserang. Zhao Feng, kita bisa berhasil jika kamu bisa menghentikan keduanya sebentar. Kakak bela diri senior Suge berseru. Tidak masalah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng percaya diri, dan para Raja yang datang mengeluarkan ekspresi lega. Untungnya, Zhao Feng memiliki dunia tata ruang berkabut dan berhasil memblokir keduanya. Hahaha. Raja Ular Biru tertawa terbahak-bahak saat bahaya mendekat. Duo itu hanya berdiri di sana. Mengapa kamu tertawa? Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan para Raja yang baru tiba merasa hati mereka menjadi berat. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Mata Raja Ular Biru menjadi dingin saat senyum ejekan terbentuk di wajahnya. Dia berbicara dengan keyakinan mutlak. Wu, tepat pada saat ini, raungan naga terdengar dari luar arai terlarang dewa dan mengubah warna langit dan bumi. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Black Destruction Serpent Dragon di luar arai terlarang dewa. Tuan Naga Ular Hitam, ini adalah kunci dari rantai ilahi penyegel yuan. Seorang laki-laki dengan alis tebal melemparkan kunci hitam besar selebar pohon melalui celah menuju naga ular hitam. Kunci rantai ilahi penyegel yuan. Semua orang fokus, dan hati mereka melompat ketika mereka melihat apa yang terjadi. Gu Chau Si, Zhao Feng, dan Nan Gongsheng berseru. Laki-laki dengan alis tebal yang menyerahkan kunci itu adalah Gu Chau Si dari Earth Spirit Hall. He hei, Tuan Naga Ular Hitam sudah melihat semua rencanamu, jadi kami sudah memberikan kuncinya kepada orang lain. Kami hanya umpan. Tau San Changes Ilusionis Dragon tersenyum puas. Gu Chau Si, kamu manusia. Mengapa kamu membantu Naga Ular Hitam? Nan Gongsheng tidak bisa tidak bertanya. Kembali di kota bawah tanah, Earth Spirit Hall tempat Gu Chau Si berasal telah bekerja sama dengan Nan Gongsheng dan 10 ribu klan suci Zhao Feng. Orang-orang yang masuk kemudian memiliki tanda kehancuran yang lebih kuat pada kita. Jika kalian mengulur waktu, kalian mungkin bisa pergi hidup-hidup, tapi kami tidak akan bisa, kata Raja Ular Biru Wei Jing tanpa ekspresi, dan Zhao Feng dan rekan-rekannya terdiam. Sebagian besar orang yang hadir akan membuat keputusan yang sama dengan Raja Ular Biru jika mereka terancam nyawanya. Pada titik ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Di luar Istana Siyayang, retakan, Yuan Siling Divine Chains memberikan suara yang tajam saat dibuka, dan aura Destruction yang memancar dari tubuh Black Destruction Serpent Dragon menjadi lebih kuat. Peng, 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 peng. Hati semua orang yang hadir dipercepat saat tubuh mereka menjadi dingin. Kembali, perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Raja Ular Biru dan Naga Ilusi seribu perubahan hanyalah umpan. Kuncinya sudah diberikan kepada orang lain. Menjadi eksistensi yang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, Naga Ular Hitam tahu semua yang terjadi di Istana Siyayang, dan manusia telah meremehkan kecerdasannya. Tidak ada yang punya cukup waktu untuk bereaksi. Retakan, rantai hitam setebal tong di Black Destruction Serpent Dragon dibuka dengan suara logam tajam yang mewakili keputusasaan di seluruh surga dan bumi. Semuanya sekarang akan berakhir. Pertama-tama saya akan merobek semut Anda menjadi beberapa bagian, lalu menghancurkan properti Siyayang. The Black Destruction Serpent Dragon mengeluarkan raungan panjang saat nyala api hitam muncul di tubuh bersisik hitamnya yang besar. Aura Black Destruction Serpent Dragon langsung menjadi dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, aura naga terlarang menyapu Istana Siyayang, dan semua makhluk mulai gemetar saat mereka jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Di dalam Istana Siyayang, para elit dunia luar ketakutan. Garis keturunan mereka mulai bergetar, dan tidak ada dari mereka yang bisa menggunakan yuan sejati mereka. Mereka bahkan tidak bisa berpikir dengan benar, mereka hanya bisa gemetar. Garis keturunan ras naga penghancur berada di peringkat ke-9 dalam 10.000 ras kuno, jadi ia berdiri di puncak. Sekarang setelah rantai ilahi penyegel yuan telah dibuka, naga ular penghancur hitam sekarang dapat mengedarkan kekuatan ilahi naga yuan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berhasil menstabilkan diri, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Raja dan raja setengah langkah yang masih memiliki tanda kehancuran jatuh ke tanah. Dalam hal garis keturunan, kekuatan, dan keberadaan murni, naga ular penghancur hitam telah melampaui mereka terlalu banyak. Pada saat kritis ini, Zhao Feng dengan lembut menyentuh pelindung lengan di lengannya, dan senyum jahat muncul di wajah Nan Gongsheng. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Wang, saat Black Destruction Serpent Dragon membuka yuan ceiling divine chains, rantai itu bergabung dengan kunci dan meledak dalam kilatan petir divine lima warna. Bang, hanya dalam sekejap, petir divine lima warna membentuk rantai petir yang tak terhitung jumlahnya yang melilit Black Destruction Serpent Dragon. Arg, naga ular penghancur hitam berputar di langit saat menjerit. Sungguh kekuatan petir yang menakutkan. Kekuatan petir angin di dalam tubuh Zhao Feng mulai bergetar gelisah. Bahkan petir kesengsaraan dewa bergetar sedikit. Zhao Feng tidak bisa memperkirakan seberapa kuat petir ilahi lima warna ini. Itu benar-benar mampu melukai Black Destruction Serpent Dragon. Bam, tubuh besar Black Destruction Serpent Dragon jatuh ke tanah dan menciptakan kawah berasap. Sia yang tak tahu malu. Beraninya kau bersekongkol melawanku. Tanda tanya. Jalan marah Black Destruction Serpent Dragon bergema di langit dan bumi. Hanya sedikit auranya yang hampir menghancurkan banyak pikiran manusia. Peng, peng, bam. Di area yang tertutup debu, tubuh besar Black Destruction Serpent Dragon mulai berjuang saat rantai petir lima warna mengiris dagingnya. Zee Zee? Meninggalkan jalan keluar untuk musuh bukanlah sesuatu yang guru Sia yang akan lakukan. Sebuah suara jahat terdengar dari dalam tubuh Nan Gong Sheng. Dulu, Dewa Kuno Sia yang tahu bahwa dia tidak bisa menyegel naga penghancur hitam selamanya. Jadi dia meninggalkan kunci, untuk merencanakan melawan naga ular hitam lebih lanjut. Nan Gong Sheng menjelaskan. Dia tahu ini dari tubuh pikiran mental Dewa Jahat. Hu, para ahli di istana Sia yang tidak bisa menahan napas panjang saat keringat dingin membasahi punggung mereka. Selalu ada sesuatu yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Meskipun Black Destruction Serpent Dragon memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, itu telah disegel oleh Dewa Kuno Sia yang, yang bahkan meninggalkan langkah lain di atas. Sayangnya, kuncinya sudah terlalu lama berada di sana, jadi kekuatan petir di dalamnya bahkan tidak seper seratus dari puncaknya. Kalau tidak suara jahat di dalam tubuh Nan Gong Sheng berkata dengan nada menyesal. Kami akan mundur untuk saat ini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat bahwa rantai lima warna petir di sekitar tubuh Black Destruction Serpent Dragon mulai melemah. Pada saat yang sama, retakan kecil muncul di Yuan Sealing Divine Chains. Zhao Feng yakin bahwa petir lima warna tidak dapat membunuh naga ular penghancur hitam, dan itu akan segera dibebaskan. Para elit manusia yang telah tiba semuanya mengerti, dan mereka dengan cepat mundur ke kedalaman Istana Sia yang dimensi ilusi ilahi akan segera berakhir. Semakin lama kita menunda, semakin banyak harapan yang kita miliki untuk bertahan hidup. Kakak bela diri Senior Suge mundur dengan tegas. Rumput dan bunga di Istana Sia yang lebih transparan dari sebelumnya. So, 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 para elit dengan cepat melarikan diri dari Black Destruction Serpent Dragon. Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan menggunakan kesempatan ini untuk memasuki tanah, tetapi tidak ada yang peduli lagi dengan mereka. Saat mereka mundur, Zhao Feng bisa merasakan bahwa naga ular penghancur hitam semakin tidak berjuang. Setengah hari kemudian, para elit dan jenius berkumpul bersama di kedalaman Istana Sia yang. Peluang kita untuk selamat cukup besar. Dimensi ilusi ilahi akan meninggalkan benua sebelum naga ular hitam menyerang. Pangeran ke-8 tersenyum. Paling tidak, ancaman yang ditimbulkan oleh Black Destruction Serpent Dragon lebih kecil daripada sebelum membuka rantainya. Waktu berlalu perlahan saat semua orang menunggu. Perjuangan dari naga ular penghancur hitam di luar Istana Sia yang benar-benar berhenti setelah setengah hari. Manusia, bahkan jika aku terluka, aku adalah bagian dari ras naga penghancur dan masih dapat dengan mudah membunuhmu semut. Sebuah suara berat bergema di Istana Sia yang melalui tanda kehancuran. Ledakan, ledakan, arai terlarang dewa di luar Istana Sia yang mulai bergetar lagi. Naga ular penghancur hitam berubah menjadi laki-laki manusia dengan sisik hitam dan memasuki Istana Sia yang melalui celah. Rantai ilahi penyegel Yuan di luar Istana Sia yang hancur. Setelah menyingkirkan Yuan Sealing Divine Chains, Black Destruction Serpent Dragon sekarang bisa menggunakan teknik rahasia dan berubah menjadi bentuk manusia. Suara mendesing. Pada saat ini, laki-laki bersisik hitam mengungkapkan ekspresi mematikan saat api hitam merah menutupi dirinya dan menciptakan tornado hitam samar. Ledakan, setiap makhluk hidup dihancurkan dan semuanya menjadi hitam dimanapun naga ular penghancur hitam berbentuk manusia itu pergi. Naga ular penghancur hitam telah datang. Ekspresi beberapa elit di dalam Istana Sia yang berubah secara dramatis. Meskipun manusia bersisik hitam itu tidak besar, kerusakan yang dia lakukan sangat mengerikan meskipun penekanan kekuatan Istana Sia yang. Sebagian besar elit manusia berada di kedalaman Istana Sia yang. Di dalam ruang bawah tanah. Yufei, kami bisa bekerja sama dan membantumu menyingkirkan tanda kehancuran. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merentangkan tangan mereka. Zhao Yufei mengungkapkan ekspresi kegembiraan, yang kemudian berubah menjadi kekhawatiran. Alisnya kemudian mulai berkerut. Zhao Feng tahu bahwa dia khawatir tentang anggota lain dari keluarga duanmu. Yufei, tidak ada waktu. Tanda kehancuranmu secara khusus diperkuat oleh naga ular penghancur hitam dan akan membutuhkan banyak waktu untuk menyingkirkannya. Zhao Feng samar-samar menggelengkan kepalanya. Menyingkirkan tanda kehancuran sangat melelahkan. Zhao Feng tidak memiliki kecenderungan atau kemampuan untuk membantu orang lain. Manfaat dari menyingkirkan tanda kehancuran adalah bahwa naga ular penghancur hitam tidak akan bisa merasakannya. Naga ular penghancur hitam pertama-tama membunuh mereka yang memiliki tanda kehancuran. Mereka yang tidak memilikinya bisa bersembunyi. Oleh karena itu, sebagian besar orang berusaha menyingkirkan tanda kehancuran mereka, tetapi tidak banyak yang berhasil. Mereka yang mampu melakukannya hanya Zhao Feng, Modong Yao, Nan Gong Sheng, dan beberapa lainnya. Bam! Ledakan! Ledakan! Tornado yang diciptakan oleh Black Destruction Serpent Dragon berbentuk manusia melanda gedung-gedung di dekat tepi istana Siyayang. Arg! Sudah ada sejumlah kecil jenius dan elit yang hancur berkeping-keping oleh tornado hitam samar. Suara mendesing. Naga ular penghancur hitam berbentuk manusia sangat cepat dan gesit. Itu juga akan dengan sengaja menyedot elit manusia ke dalam tornado. Sebagian besar orang di istana Siyayang dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Para raja yang tidak mampu menyingkirkan tanda kehancuran adalah kelompok pertama yang dibunuh. Tak satu pun dari mereka mampu melawan. Hanya keberuntungan yang memutuskan siapa yang terbunuh sebelumnya. Namun, di menara tertentu, dua sosok berambut ungu memiliki ekspresi tenang dan tidak ada tanda-tanda panik. Naga ular penghancur hitam terluka parah. Itu hanya menyerbu ke istana Siyayang untuk melepaskan amarahnya. Kata Nan Gong Sheng. Ancaman yang ditimbulkan oleh Black Destruction Serpent Dragon jauh lebih lemah setelah ditipu oleh Siyayang. Zhao Feng dan Nan Gong Sheng juga tidak memiliki tanda kehancuran, dan mereka bahkan memiliki dunia tata ruang berkabut. Sejauh siapa yang paling mungkin selamat dari insiden ini, Zhao Feng dan Nan Gong Sheng dengan mudah menjadi dua teratas. Garis keturunan Destruction Dragon Rache sangat mengerikan, dan mereka dapat memulihkan luka mereka dan menjadi lebih kuat dengan menyebabkan kehancuran. Rupanya, begitu naga penghancur menghancurkan seluruh dimensi atau dunia, mereka akan dapat memperoleh jenis asal kehancuran, yang dapat membuat mereka lebih kuat. Zhao Feng menghela nafas. Ini adalah spesialisasi garis keturunan peringkat sembilan di antara 10 ribu ras kuno. Mengapa ras naga penghancur menghancurkan segalanya jika tidak ada yang bisa didapat darinya? Arg, lari, kekacauan pecah di dalam istana Xie yang saat para jenius dan elit semuanya tersebar. Wu mengaum. Pada saat tertentu, naga ular penghancur hitam meraung dan menyerbu ke arah area tempat Zhao Feng berada saat ini. Tubuh dan jiwa Zhao Feng bergetar saat dia merasakan bahaya yang ekstrim bahkan sebelum itu tiba. Sua, cahaya perak menutupi Zhao Feng dan Nan Gong Sheng, dan mereka mulai memudar. Detik berikutnya, Zhao Feng dan Nan Gong Sheng muncul di tepi luar istana Xie yang... Zhao Feng telah meninggalkan lebih dari selusin tanda spasial di sekitar tepi luar istana Xie yang sebelumnya. Hem, Zhao Feng tiba-tiba berteriak pelan saat dia melirik ke dimensi yang menjadi transparan. Mata spiritual Tuhannya samar-samar bisa melihat melalui dimensi ini, dan ada gunung dan sungai buram di bawahnya. Aura zona benua, wajah Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan saat kekuatan isap muncul dari token klannya. Setiap elit yang memasuki dimensi ilusi ilahi telah diberikan token pengembalian, yang dapat digunakan untuk kembali ke pasukan mereka ketika dimensi ilusi ilahi hendak pergi. Kita bisa kembali sekarang. Teriakan kegembiraan yang luar biasa terdengar di dimensi ilusi ilahi. Sua, sua, sua. Beberapa elit dan jenius terbang ke arah zona benua yang kabur dan dengan cepat menghilang. Dimensi di depan mereka sepertinya menjadi mimpi. Dimensi sejati. Naga ular penghancur hitam, yang masih mendatangkan malapetaka, mau tidak mau berhenti sejenak dan melihat zona benua yang kabur dengan kejam. Sua, sua, sua. Semakin banyak elit baik di dalam maupun di luar istana SIE yang mulai menghilang. Nan Gongsheng, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tubuh Zhao Feng mengikuti gaya hisap dari token kembali, dan dia memasuki jalur berkabut yang tampaknya palsu dan nyata pada saat yang bersamaan. Setelah waktu yang tidak ditentukan, suara mendesing. Tubuh Zhao Feng mendarat di panggung hitam, dan seruan yang tak terhitung terdengar dari anggota 10.000 klan suci di dekatnya. Ini adalah 10.000 klan suci yang terletak di zona pulau Grit Tian Feng. Konyol, di dimensi ilusi ilahi, semuanya mulai menjadi samar dan transparan. Pada saat ini, dunia mimpi mulai meninggalkan zona benua. Bagian pertama yang terputus berada di dekat wilayah barat laut zona benua, bukan pusatnya. Di dalam istana besar seperti binatang buas. Yu Tianhao, kamu beruntung karena berhasil mendapatkan benda suci warisan dari dewa kekuatan surgawi. Seorang pria berambut merah yang diselimuti cahaya kemasan yang berkilauan memegang tombak dan berdiri di atas seekor naga bersayap besar yang menyala. Dia seperti dewa perang dan api. Aura dari naga bersayap yang menyala saja sudah dekat dengan seorang kaisar. Di seberang pria berambut merah adalah seorang pemuda berambut hitam dengan ekspresi pucat dan darah keluar dari mulutnya. Yu Tianhao yang berambut hitam hanya berada di tahap tengah dari alam dewa kekosongan, tetapi dia memiliki niat bertarung yang bisa menakuti dewa dan hantu. Kamu sangat kuat, tapi kamu bukan lawan sejatiku. Yu Tianhao menyeka darah dari mulutnya saat gelombang kepercayaan diri yang kuat memancar darinya. Laki-laki berambut merah itu terlalu kuat kultifasi dan garis keturunannya sama-sama sempurna. Melalui kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, dia berhasil menerobos untuk menjadi kaisar di dimensi ilusi ilahi. Selain itu, dia juga berhasil mendapatkan naga bersayap menyala yang kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar. Jika bukan karena fakta bahwa Yu Tianhao telah diakui oleh intent inheritance dari dewa kekuatan surgawi, dia akan benar-benar dikalahkan. Arogan, dari semua jenius generasi muda di dimensi ilusi ilahi, hanya Suanyuan Wen yang cocok denganku. Sayangnya, saya tidak bisa bertemu dengannya kali ini. Ejekan muncul di wajah pria berambut merah itu. Seolah-olah dia tidak menaruh Yu Tianhao di matanya sama sekali. Sua, Sua, Yu Tianhao dan pria berambut merah segera menghilang. Setelah itu, bagian tengah dari dinasti Tuan mulai terputus, dan para jenius di dalam istana Xie yang mulai memudar. Zhao Feng dan teman-temannya adalah yang terakhir menghilang. Ketika dimensi ilusi ilahi transparan, orang dapat melihat bahwa itu berada di atas zona benua, dan wilayah barat laut dari dinasti penguasa adalah yang pertama terputus. Setelah itu datang daerah-daerah pusat. Pada akhirnya adalah klan suci 10.000, klan suci bela diri sejati di lautan Chang, dan teman-temannya. Tempat paling berbahaya di dimensi ilusi ilahi adalah, tanpa diragukan lagi, istana Xie yang suah, suah, suah. Pada saat ini, semua jenius dan elit di dalam istana Xie yang dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka kembali ke zona benua. Meskipun istana Xie yang adalah yang paling berbahaya, keberuntungan di sini juga melampaui tempat-tempat lain. Mereka yang bisa pergi hidup-hidup akan memiliki masa depan yang tak terukur. Dunia yang benar, sangat bagus, sangat bagus. Naga ular penghancur hitam memandang dengan dingin ke arah para jenius yang menghilang dan tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, ia mengjilat bibirnya dengan penuh semangat. Akan ada kehancuran kemanapun aku pergi. Sosok Black Destruction Serpent Dragon mulai tenggelam ke zona benua yang kabur. Kembali di zona Pulau Besar Tian Feng, dekat laut di sekitar tepi zona benua. Sua, seorang pemuda berambut ungu muncul di panggung penerima 10 ribu klan suci. Seseorang muncul, itu Zhao Feng. Bocah ini adalah yang pertama muncul. Seruan beberapa anggota 10 ribu klan suci terdengar. Aku yang pertama muncul. Zhao Feng berhenti dan mengerti setelah memikirkannya. Karena dia telah mengejar naga ular penghancur hitam sampai ke istana Xie yang, dia telah memasuki wilayah yang terhubung ke bagian tengah zona benua. Yang terputus lebih awal dari sebagian besar wilayah lainnya. Saudara bela diri Junior Zhao, bagaimana hadiah di dimensi ilusi ilahi? Junior, kenapa kamu sendirian? Di mana orang lain, anggota dari generasi muda dan tua mengelilingi Zhao Feng dan menatapnya dengan mata berbinar? Zhao Feng telah banyak berubah. Tahap akhir dari alam inti asal besar. Bocah ini hanya berada di tahap tengah dari alam inti asal kecil ketika dia memasuki dimensi ilusi ilahi. Beberapa murid batin berdiskusi. Zhao Feng hanya menggunakan beberapa bulan untuk menerobos dari tahap tengah alam inti asal kecil ke tahap akhir alam inti asal besar. Ini mengejutkan. Orang harus tahu bahwa banyak waktu digunakan hanya untuk mencari dimensi ilusi ilahi tidak ada banyak waktu untuk berkultivasi. Kecepatan ini tidak cepat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak benar-benar menghabiskan banyak waktu berkultivasi di dimensi ilusi ilahi. Dibandingkan dengan Nan Gongsheng dan kawan-kawan, kecepatan ini tidak dianggap secepat itu. Dia agak lebih cepat dari Nan Gongsheng, tetapi hanya karena dia berkultivasi kembali. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak terlalu senang dengan kecepatan kultivasinya dan berbicara dengan jujur. Namun, ini membuat para anggota dari generasi muda dan tua mengungkapkan ekspresi aneh, seolah-olah mereka tersedak. Bocah ini hanya pamer. Dia pasti telah bertemu keberuntungan besar dalam dimensi ilusi ilahi. Tatapan yang mendarat di Zhao Feng mengandung kecemburuan, kecemburuan, kengganan, panas, dan emosi lainnya. Ada juga beberapa indera ilahi. Zhao Feng. Gelombang kekuatan luar biasa menghancurkan dan menyebabkan dimensi jiwa berderak. Panggung yang keras langsung menjadi sunyi. Banyak orang merasa seolah-olah ada gunung besar yang menimpa mereka. Perbedaan antara dimensi sangat besar. Zhao Feng menghela nafas. Dia belum terbiasa. Tekanan di dimensi ilusi ilahi sangat besar, dan perbedaan kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Void God Realm Kings bisa berbeda hampir seribu kali lipat. Zhao Feng. Suara raja mengandung sedikit tanda kemarahan saat tekanannya berlipat ganda. Bocah ini bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia meskipun itu adalah raja yang berbicara kepadanya. Anggota di sekitar Zhao Feng langsung merasa sulit bernapas, seolah-olah jiwa mereka telah membeku. Namun, Zhao Feng tetap berdiri diam seperti dia tidak merasakan apa-apa. Hmm, adegan ini membuat raja yang bertanya terkejut, dan banyak raja setengah langkah yang lebih tua merasa aneh. Bolehkah saya bertanya apa yang dikatakan penatua ini? Zhao Feng melihat ke arah penatua dengan pakaian kain. Ada lagi raja setengah baya berjubah putih salju yang datang, Tuan Huang Yunhu, Raja Lu Yun. Penatua Wu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, harap lakukan dengan sabar. Berdebat dengan seorang junior hanya menurunkan statusmu, seru Raja Lu Yun. Dukungan Zhao Feng di zona pulau besar Tian Feng sangat kuat. Rupanya, ada Void God Realm Emperor di belakangnya. Selain itu, Duken An Feng mengaguminya dan mencoba mengayunkannya ke sisinya. Huff, saya tidak akan menghukumnya karena tidak menghormati saya, tetapi dia perlu memberi tahu kami lokasi anggota klan lainnya. Penatua Wu dalam pakaian kainnya mencibir dingin dan menekan amarah di hatinya. Beraninya seorang junior origin core realm tidak menghormati Raja hanya karena dia memiliki dukungan yang kuat. Zhao Feng, kamu muncul setengah hari lebih awal dari yang diharapkan. Di mana orang lain? Raja Lu Yun bertanya, mengapa Zhao Feng satu-satunya yang kembali? Apakah yang lain menemukan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat hati para anggota Eselon atas 10 ribu klan suci menegang. Bagaimanapun, mereka yang memasuki dimensi ilusi ilahi adalah jenius atau elit yang lebih tua dengan potensi besar. Hidup atau mati para elit ini mungkin menentukan masa depan 10 ribu klan suci. Yang lain, Zhao Feng berpikir sejenak sebelum menjawab saya berpisah dengan mereka segera setelah memasuki dimensi ilusi ilahi. Tidak banyak korban yang terakhir saya periksa. Pada tahap awal dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng bersama kelompok dari 10 ribu klan suci untuk sementara waktu. Setelah naga ular penghancur hitam muncul, Zhao Feng dan Nan Gongsheng bekerja sama dan pergi sendiri. Berpisah. Kenapa kamu keluar dari grup? Ekspresi Pena Tuawu menjadi muram. Ini juga pertanyaan yang membuat orang lain penasaran. Karena ada bencana, naga ular penghancur hitam lolos dari segelnya dan semua orang harus lari. Zhao Feng merangkum apa yang telah terjadi. Setidaknya 90 persen dari apa yang dia katakan itu benar. Satu-satunya hal yang tidak dia sebutkan adalah bahwa dia mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Nan Gongsheng dan pergi karena dia pikir kelompok klan terlalu lemah. Kenyataan membuktikan bahwa ini adalah titik balik yang hebat bagi mereka berdua. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bekerja sama untuk melewati tahap di mana mereka berdua berada pada posisi terlemah mereka. Keras naga penghancur, naga ular penghancur hitam. Mendengar ini, anggota klan bertindak seperti mereka diberi cerita dan setengah ragu. Huff. Cerita tak berdasar. Ekspresi Pena Tuawu menjadi dingin saat niat rajanya bergerak dan mencoba menekan Zhao Feng. Tetapi dia menemukan bahwa Zhao Feng tidak terpengaruh sama sekali. Zhao Feng dengan sabar memberi tahu di apa yang terjadi. Tetapi Pena Tuawu dan rekan-rekannya mengajukan pertanyaan demi pertanyaan dan menginginkan lebih banyak detail. Alis Zhao Feng berkerut saat dia perlahan menjadi tidak sabar. Lalu aku akan bertanya padamu, keberuntungan apa yang kamu temui di dimensi ilusi ilahi? Bagaimana mungkin alam inti asal kecil yang sangat sedikit mencapai tahap akhir dari alam inti asal besar setelah meninggalkan perlindungan kelompoknya dan dalam waktu yang begitu singkat? Mata Pena Tuawu berbinar. Junior ini bahkan tidak terpengaruh oleh niat rajanya. Ini berarti bahwa dia pasti telah bertemu keberuntungan besar di dimensi ilusi ilahi. Harta benda. Tidak seperti itu rahasia besar. Banyak orang memasuki Istana Dewa Kuno. Adapun kecepatan kultivasi saya, saya tidak berpikir itu sangat cepat. Jawab Zhao Feng jujur. Pertanyaan dan nada bicara Elder Wu membuatnya mulai kehilangan kesabaran. Istana Dewa Kuno. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak cepat. Sungguh lelucon. Kemarahan di wajah Pena Tuawu menjadi semakin jelas. Seorang junior origin core realm yang sangat sedikit bahkan tidak menaruh perhatian padanya, dan nada suaranya juga tidak bagus. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa semua yang dikatakan Zhao Feng adalah benar. Nama Zhao Feng akan segera dikenal di seluruh dinasti penguasa dan semua kekuatan bintang 3 dan bintang 4. Percaya atau tidak terserah Anda, saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Zhao Feng mulai berjalan keluar dan tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Dia harus kembali dan mengatur apa yang telah dia dapatkan di dimensi ilusi ilahi. Dia telah memperoleh banyak hal di dimensi ilusi ilahi, dan cincin logam kuno bahkan tidak dapat memuat semuanya. Untungnya, dia memiliki mistis patial world tingkat dewa di bawah standar. Kaka, berhenti. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang baik, saya akan menjatuhkan Anda. Kekuatan luar biasa terpancar dari penatuau saat dia menjadi marah, dan kekuatan tak terlihat menutupi Zhao Feng. Konyol. Zhao Feng juga menjadi marah dan mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya saat dia menendang ke arah penatuau. Bam! Bang! Begitu tendangan ini dilepaskan, warna langit dan bumi berubah. Petir berderak saat kekuatan biru kemasan melesat di udara. Ark! Hanya sedikit aura ini yang membuat anggota klan merasa seolah-olah sebuah gunung sedang menghancurkan mereka. Banyak dari mereka memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Sial! Aku lupa! Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah saat dia mengingat perbedaan antara di sini dan dimensi ilusi ilahi. Tubuh petir sucinya telah mencapai tahap awal dari level 5, yang dapat dengan mudah menghancurkan Raja Normal. Bam! Penatuau berteriak ketika kekuatan luar biasanya hancur dan tubuhnya terlempar. Tulangnya hampir terbelah saat dia meludahkan seteguk darah. 870 Buluh